Cing-Cing jelit 15. Esok harinya seperti biasa, Cing-Cing membantu kongkongnya menjemur obat. Tau-tau datang In Siu Ing menghampiri. Gadis itu berniat mengagetkan, tapi Cing-Cing sudah dengar kakinya menapak tanah. Kalau Cie-Cie datang untuk memuji-muji calon murid peksan bukoan itu, lebih baik pergi saja. Aku sudah tak mau dengar. Huh, kau tahu saja ada orang datang. Aku memang mau bicarakan soal gadis itu, tapi bukan memuji. Habisnya apa? Dari kemarin semua membicarakan yang baik tentangnya. Bapaknya lah terkenal, partainya lah yang besar, cantik lah, pintar, beginilah, begitulah. Puah. Memang, aku juga bosah dengar Su Heng dan Sute E saling memuji dirinya. Maka, dari itu aku datang padamu. Kenapa? Karena aku tak berakal berlaku seperti mereka bukan? Karena kau satu-satunya yang bisa tolongi aku, kok begitu? Iya. Aku tak mau gadis itu jadi sumuaiku. Tapi, tak ada yang bisa mencegah kecuali kau. Caranya? Apa aku harus bunuh dia? Ya tidak. Cukup kalau kau jadi murid peksan bukoan, maka tidak Cing-Cing menggeleng. Kalau Caroline aku bisa bantu. Tapi, yang ini? Tidak. Tolonglah sekali ini saja, Cing-Cing menggeleng. Siu ing cemberut, berlagak kesal. Kalau tak mau, ya sudah, gadis itu pergi sembari menutupi mulut menahan tawa yang hendak keluar. Bagaimana itu yang pertama ditanyakan saudara-saudaranya dan Tabib Yu yang kebetulan ada di peksan bukoan? Dia tak mau. Apaku bilang kata Tabib Yu kecewa. Tunggu, masih ada satu jalan lagi, kata Yu lho. Besok giliran Toa Su Heng. Lihat saja berhasil atau tidak. Paganya esok hari, Cing-Cing menemukan surat Tabib Yu di meja yang menyuruhnya pergi ke kota, menjual obat. Selagi Tabib itu pergi mencari obat. Baru, gadis itu langsung melaksanakan suruhan kongkongnya. Sepulang dari toko, seperti biasa ia keluyuran dulu di pasar. Cing-Cing masih sering mempraktikan ajaran ayah angkatnya, Banjiu To Wong. Seperti juga kali ini, enak saja ia menyambar sebuah mainan tanpa penjualnya tahu. Gampang juga ia berikan benda itu pada anak kecil yang menangis di pinggir jalan, supaya berhenti bersedih. Pada dasarnya ia memang murah hati, tapi juga bisa jadi amat kejam. Gadis ini sedang berjalan tanpa tujuan, sampai matanya menangkap sosok tubuh yang sudah dikenalnya. Miao Chon Kian. Cing-Cing cepat-cepat membalikan badan dan kabur. Sekarang ini ia malas ketemu siapapun dari peksan bukuan. Malas mendengar soal calon murid baru itu. Sayangnya, Miao Chon Kian keburu melihat. Pemuda itu memanggil dan lantas mengejar. Cing-Cing lari di tengah keramaian orang banyak sambil sesekali. Menoleh ke belakang Chon Kian masih terus mengejar, sampai kemudian ia membelok ke sebuah jalan yang agak sepi. Baru tak lagi dilihatnya sosok tubuh murid. Kesatu pesan bukuan itu. Ia tak tahu Miao Chon Kian sudah potong jalan menduluinya. Ia kaget betul waktu tahu-tahu pemuda itu mencegat. Mau lari lagi, Chon Kian keburu mencekal tangannya. Kenapa lari tanya pemuda itu? Aku kan tak punya salah padamu. Habisnya tiap ketemu murid peksan bukuan, yang diomongkan cuma kemenakan pangkul Chang Kok Pei melulu. Aku tidak kok. Habisnya, gara-gara dia, aku bakal sengsara. Kenapa begitu? Tidak ah, kan kau tak mau dengar. A-a-a, Kian Koko, katakan padaku, rengek cing-cing manja. Chang Kian masih tidak mau mengatakan. Ia senang bisa menggoda gadis itu dan bikin ia penasaran. Baru kali ini ia berani meledek seorang gadis. Selain Li. Hoa tentu. Setelah dibujuk-bujuk, baru ia mau mengatakan. Aku bertaruh dengan Ngo Sute. Taruhan apa? Yah, aku bilang Tio Kounio tak berakalan jadi sumo aiku, eh malah diajak bertaruh. Kupikir main-main. Nyatanya sungguhan. Kenapa berani kau bilang ia tak akan jadi sumo aimu? Habisnya aku kesal. Mufei memuji gadis itu setinggi langit. Aku bilang gadis itu tak akan sanggup menjadi murid peksan. Bukan. Ia kan biasa dimanja di rumah. Di sini tak bisa enak-enak. Tapi, aku tak yakin. Suhu pasti menerima gadis itu. Berapa kau bertaruh? Bukan uang. Yang kalah harus berendam di sungai seharian. Tau-tau cincin cekikikan. Aku kepingin lihat Mufei direndam dikali. Bukan dia, aku yang bakalan. Lihat saja. Aku akan menggagalkan si Tio Kounio itu menjadi murid. Pesan bukaan, gumam cincin. Eh, kian koko, kau mau pulang? Ayo sama-sama. Eh, tidak. Aku masih ada urusan. Cincin, bagaimana kau mau menggagalkan Tio Kounio? Itu urusanku. Pokoknya, koko tak akan direndam sehari. Bagusnya kau cepat-cepat. Besok Tio Chen Wu dan putrinya akan tiba di sini. Ah, tapi mana bisa kau halangi mereka? Sudahlah, biar saja aku direndam. Siapa bilang tak bisa. Lihat saja besok. Cincin ngacir pulang. Cangkian membelok ke sebuah kedai. Di sana adik-adiknya sudah menunggu. Cincin akan menghalangi Tio Lanfung, tapi aku tak yakin bagaimana ia melakukan itu, lapornya. Yang penting ia mau dulu. Selebihnya aku yang urus, kata Tabib Yu yang ikut nimbrung. Sore harinya Tabib Yu pulang membawa tanaman obat. Cincin menyambutnya dan langsung melayani. Cincin, kau baik sekali hari ini. Pasti ada maunya. Kongkong tahu saja. Eh, Kongkong, bagaimana pendapatmu kalau aku jadi murid peksan bukoan? Hati Tabib Yu bersorak, tapi ia pasang tampang kaget dan berkata, Ah, jangan. Lebih baik tidak. Nanti siapa yang akan bantu dan temani aku disini? Wah, betul juga. Kalau begitu, aku mesti bilang kian koko kali ini aku tak bisa bantu dia. Tabib Yu tersedak. Ia batuk-batuk. Salah omong, pikirnya. Cincin buru-buru pijiti tengkuk Kongkongnya. Kongkong kenapa tanya gadis itu khawatir? Tidak, tidak apa. Kongkong cuma mau bilang, tak ada gunanya kau datang pada Suhengku memohon jadi muridnya. Kau sudah keduluan Tio Lanfung dari Changkokpei. Gadis itu sungguh berbakat dalam bu. Mana bisa kau menandinginya? Kenapa tidak cincin cemberut? Bisa saja, tak mungkin. Aku bilang bisa, ya bisa. Tidak percaya, Tabib Yu memanasi. Pokoknya bisa. Buktinya apa? Aku akan melamar jadi murid di peksan bukaan. Gadis itu akanku kerjai. Lihat saja. Tabib Yu yaris bersorak, tapi buru-buru disembunyikannya perasaan. Suhengku tak akan menerima kau. Pasti mau, asal Kongkong bantu. Bantu apa? Minta pada Tai Supah supaya menerima aku. Paling tidak uji dulu kemampuanku. Mau, ya cincin cincin membujuk beberapa lama sampai akhirnya Kongkongnya mengangguk, sedia membantu. Pagi-pagi sekali keduanya pergi ke peksan bukaan. Sementara Tabib Yu berbicara pada suhengnya, cincin menunggu di luar, saling ejek dengan Yu. Se-i seperti biasa. Pada mulanya Li Wei Ming menolak, tapi Sutei-nya membujuk. Bahan menceritakan riwayat hidup cincin. Begitulah. Karenanya anak itu agak kurang ajar dan kurang tahu kesopanan. Aku tak terbiasa mendidik orang. Takutnya aku salah mendidik dan kelak anak itu tersesat, padahal bakatnya besar sekali. Bisa celaka dunia Kangkong kalau menghadapi penjahat sepertinya. Li Wei Ming merasa ibah juga. Bukannya aku tak mau, tapi Putri Tio Tai Hiap sudah lebih melamar. Aku tak enak hati kalau harus menolak mereka. Apalagi, Tio Chin Wu adalah orang terpandang. Aku tak mau mereka sakit hati hingga menimbulkan permusuhan di antara kita. Ah, tapi dia itu belum jadi muridmu, bukan? Baru calon, berarti masih ada kesempatan buat cincin. Setidaknya nanti Su Heng dapat pilih mana yang lebih baik dari mereka. Baiklah. Tapi aku mau lihat dulu anaknya. Tabib Piyu memanggil cincin masuk. Hayo, beri hormat pada suhumu suhu, cincin berlutut. Li Mei I Ching memberi hormat. Li Wei Ming memperhatikan gadis ini. HMM, gadis yang manis dan lincah. Dari geraknya, Li Mei Ming sudah tahu sampai di mana tingkat kepandayan bocah ini. Sutei-nya benar. Bakat cincin besar sekali. Sungguh sayang kalau sampai salah didik. HMM, bangunlah. Kuingatkan saja padamu, kau memang diterima sebagai murid, tapi belum tentu murid tingkat 1. T.E. Kau tahu, jawab cincin. Su Hu, Tio Tai Hiap dan Tio Kou Nio sudah datang. Seorang murid mengabarkan di depan pintu. Li Wei Ming bergegas keluar. Cincin hendak ikut, tapi dihalangi kongkongnya. Kita tunggu di sini saja. Tidak mau bantah cincin. Aku mau lihat gadis yang dipuji terus-terusan itu. Seperti apa sih orangnya? Kongkong tak mau lihat? Tabib Piyuk tampak ragu. Ia juga penasaran. Ayolah cincin mendesak. Keduanya menyusul Li Wei Ming yang sudah duluan. Tamu yang baru datang itu menunggu di ruang tamu. Empat murid peksan bukaan sudah menyambut di sana. Li Wei Ming menemui mereka. Cincin dapat melihat Tio Lanfung dan ayahnya dari tempat ia dan kongkongnya sembunyi. Gadis itu memang betul-betul cantik, pantas dipuji. Tapi, entah karena pada dasarnya cincin tidak suka, atau matanya yang salah. Lihat, baginya Tio Lanfung kelihatan sombong sekali. Matanya mengesankan kelicikan yang punya. Hidung dan dagunya terangka tinggi ketika berjalan. Tanpa sadar, cincin mendengu sebal. Gadis itu melirik ke arah Wu Fe I. Pemuda itu tampak bengong memandangi Tio Lanfung. Cincin memungut sebutir kerikil yang kecil. Desentilnya kerikil itu. Ke arah Wu Fe I. Pemuda itu terkejut, melihat ke arah datang benda yang nyasar ke pipinya. Cincin menjebi ke arah Tio Lanfung. Ketika ia menoleh lagi, dilihatnya Liu Iming melirik tajam ke arahnya. Cincin meringis, mengajak. Kongkongnya kabur. Ia tidak tahu ketika Liu Iming berbicara pada Tio Chen Wu, tetua dari Chang Kok Pei. Perguruan ini terbuka bagi siapa saja, asal punya niat baik belajar silat. Sekarang ini ada dua gadis yang melamar jadi murid tingkat satu. Jadi, aku tak bisa memutuskan begitu saja. Harap Tio Tai Hiap mengerti. Lalu bagaimana? Saya akan pikirkan kera yang adil untuk menentukan keputusan. Harap Tai Hiap sudi bersabar. Jia Wietnetu lelah. Hari ini biarlah beristirahat. Besok sore. Paling lambat, saya akan beritahukan lagi. Akian, Liu Iming panggil muridnya. Antarkan tamu. Setelah Tio Chen Wu dan putrinya berlalu diantar oleh Miao Chang Kian, Liu Iming masuk ke dalam juga. Ia harus memikirkan kera yang benar-benar adil supaya baik Su Tai-nya maupun pihak Chang Kok Pei tidak sakit hati kalau salah satu diterima. Malam itu Ching Ching dan Kongkongnya menginap di teksan bukaan. Mereka tak mau kalau pagi dengan orang Chang Kok Pei kalau Liu Iming memberi keputusan besok. Entah siapa antara Ching Ching dan Tio Lanfung yang akan menjadi murid tingkat satu pesan bukaan, tapi dua-duanya diam-diam bertekad saling mengalahkan. Dan keduanya berpikiran sama. Seandainya mereka gagal merebut kedudukan yang diincar. Mereka akan undur dari perguruan tersebut. Esok harinya Ching Ching menemui Wu Fei, menanyakan pendapat pemuda itu soal Tio Lanfung. Wu Fei masih bertahan pada pendapatnya, memuja gadis dari Chang Kok Pei itu bagai Dewi. Ching Ching ngambek. Tapi, waktu Wu Fei mengajaknya main layangan, mereka berbaikan lagi. Ching Ching pergi main seharian. Sampai siang harinya, Tio Lanfung masih juga belum menjumpai saingannya itu. Ia penasaran dan keluyuran sendiri dan menemukan keempat murid peksan bukaan sedang bermain dengan Ching Ching. Yuk lo, Chan Kian, dan Siu Ing yang sedang soraki layangan Ching Ching dan Wu Fei mendadak diam melihat Tio Lanfung datang. Lanfung berbalik akan pergi, tapi Chan Kian yang tak enak hati buru-buru memanggil. Tio Kou Nio, mengapa tidak bergabung dengan kami? Tio Lanfung ragu-ragu menahan langkahnya. Sepertinya main layangan itu mengasyikan sekali. Ia ingin mencoba juga. Pelan-pelan ia melangkah mendekati. Ching Ching, coba beri Tio Kou Nio giliran, perintah Chan Kian. Tapi aku masih ingin main, bantah gadis itu. Ching Ching, jangan pelit tegur yuk lo. Baiklah, tiba-tiba Ching Ching tersenyum pada Lanfung. Nih, biar aku yang pegang benangnya. Tapi, awas jangan putus ya. Yuk lo dan yang lain saling berpandangan. Tak biasanya Ching Ching gampang disuruh. Padahal ia tak suka pada Tio Lanfung. Heran. Beberapa saat mereka bermain berdua. Terlihat Lanfung kurang cakep memainkan layangan hingga benda ringan itu naik turun tak keruan. Anehnya, benang layangan itu belum putus juga. Wah! Kau tidak becuso mel Ching Ching. Diam-diam ia ketawa dalam hati. Benang layangan itu sudah diatur pakai tenaga dalamnya. Tinggal tunggu saat yang tepat. Ia hentikan tenaga dan benang itu akan putus. Benar saja. Tak lama kemudian benang itu putus dan layangannya jatuh, terbawa angin. Yee-aa, hilang keluh Ching Ching. Kau sih, ia menuding, menyalahkan Tio Lanfung. Yang dituduh bengong. Padahal, tadi benang layanan tak dia peapakan ulnya. Tahu-tahu bergerak dan putus sendiri. Mana bisa ia disalahkan? Tapi benangnya putus sendiri. Itu karena kau tak becuso mel Ching Ching. Tahu-tahu Tio Lanfung berlari sambil menangis. Cengeng teriak Ching Ching mengejek. Chan Kian dan yang lain bengong. Ching Ching. Kau tak boleh begitu, apanya yang tak berboleh. Jelas ia memutuskan layangan. Kalau mau, yang marah mestinya aku. Itu kan layanganku, bukan punyamu, kata Wufi. Oh, jadi kalian mau memelah gadis cengeng itu dan ramai-ramai menyalahkan aku. Huh, bagus, begitu ya. Ching Ching menghentakan kaki dan berlari pergi. Yang lain dalam beberapa lama. Tahu-tahu Siu Ing ikut berdiri. Kalian bagaimana omelnya? Kan kalian yang mau Ching Ching menjadi sumoai kita. Kalau dia batal jadi murid Suhu, bagaimana? Aku tak mau punya sumoai sombong dan cengeng seperti Tio Lanfung. Pokoknya tak mau Siu Ing ikut pergi, sementara Suheng dan Suhengnya bengong. Perempuan. Bisanya marah, gumam Wufi. Barangkali kita juga salah, kata Chun Kian. Kok malah kita Wufi tak terima? Mestinya kita tidak tegur cengcing begitu rupa. Tapi cengcing tak pantas bilang seperti itu kepada Tio Kou Niu. Bikin malu kata Yuk Lo. Justru itu. Cengcing mesti dikasih tau kalau hal itu tak pantas. Tapi. Pelan-pelan, bukannya lantas ditegur. Kau kakaknya, masa belum tau kalau anak itu tak boleh dikerasi? Lain kalau dibilangi baik-baik. Ia akan malu hati dan sadar sendiri. Wah. Cingcing salah memilih saudara. Mestinya Tio Asuheng yang jadi abangnya. Sebentar juga dia jadi adikku. Aku bisa ajar dia sopan santun, kata Miao Chun Kian. Kecuali kalau Tio Kou Niu yang jadi murid peksan bukuan, mendengar nama Tio Lanfung disebut, mendadak ketiga pemuda itu terdiam. Su Te'e, kalian sudah lihat orangnya. Menurut kalian, mana lebih mendingan, Cingcing atau Tio Kou Niu yang menjadi sumoai kita? Su Heng, kau jangan tanya aku. Aku kan Gieko Cingcing, susah memilih dengan adil. Aku juga tidak tau. Melihat kelakuan Tio Kou Niu tadi, tampaknya gadis itu cengeng betul. Nanti susah diajak Min. Tapi, dia itu cantik sekali, timpa Wu Fe'i. Jangan lihat cantiknya, kata Miao Chun Kian. Pikirkan berguruan dan bagaimana kita dengan sumoai kita nanti. Kalian kan tau, Go Heng Kiam Sud adalah ilmu pedang yang mengandalkan kesatuan lima tenaga. Kalau kira-kira kita tak bisa akur dengan sumoai, kita nanti celaka. Yah, daripada kita yang pusing-pusing, biar suhu saja yang mengambil keputusan, kata Yu Lo. Sekarang gadis-gadis yang pada ngambek, itu mesti diapakan? Suruh baikan, kata Wu Fe'i. Ia berdiri menyusul gadis-gadis yang lari. Chun Kian dan Yu Lo mengekor di belakangnya. Cing-cing yang ngambek, dikejar siu ing gadis itu tak peduli dipanggil-panggil, terus saja lari. Ia baru berhenti ketika sampai di depan kamarnya dan duduk ditelundakan di sana sambil cemberut. Cing-cing, jangan marah dong, kata siu ing membujuk. Yang diajak ngomong masih cemberut. Cing-cing, aku kan tidak musuhan denganmu. Jangan marah padaku. Aku juga tidak marah pada Cie-Cie, sahut cing-cing, cuma kesal saja. Gara-gara si cengeng itu, aku diomeli. Keduanya terdiam, ingat lagi kejadian barusan. Tau-tau cing-cing tertawa. Suara tawanya menular pada siu ing gadis itu ikut tertawa tanpa tahu sebabnya. Mendengar siu ing ketawa, cing-cing malah berhenti. Cie-Cie kenapa ketawa? Kau sendiri kenapa siu ing balas menanya? Aku ingat rupa si cengeng waktu ku tuduh memutuskan benang. Haha, lucu sekali. Matanya melotot, mukanya pucat, mulutnya terbuka, hidungnya kembang kempis. Hihihi. Kedua gadis itu cekikikan. Diam-diam siu ing heran. Baru sesaat cing-cing ngambek, detik berikutnya sudah ketawa-ketawa. Gadis ini sungguh tak bisa ditebak hatinya. Dari kejauhan cing-cing mendengar tiga pasang kaki menghampiri SSST, ia menaruh jari telunjuknya di depan bibir, menyuruh siu ing diam. Itu yang lain kemari. Aku mau berlagak ngambek, ah, gadis itu cemberut lagi setelah mengeditkan matuk kepada siu ing yang diberi isyarat mengangguk, pura-pura membujuk. Ketika datang dan melihat cing-cing masih cemberut, Mufei malah menggoda. Ih, kalau kau sedang ngambek, wajahmu jelek sekali. Tambah kalah dari wajah Tio Kou Nio yang cantik itu. Cing-cing pura-pura tak dengar. Hihihi, cing-cing, kalau kau masih marah terus, aku main dengan Tio Kou Nio saja ah. Sekejap cing-cing melirik, lalu berlagak tak peduli lagi. Tapi, lirikan yang sekilas itu terlihat oleh Mufei. Eh, lirik-lirik lagi. Kenapa? Cemburu ya, cemburu? Wah, jelas saja. Tio Kou Nio itu kan. Tiba-tiba cing-cing melompat mencengkeram leher Mufei hingga pemuda itu tak dapat meneruskan ocewannya. Sekali lagi kau sebut nama si cengeng itu, ku cekik betulan kau. Mana kau tega? Coba, Tio Kou Nio, kakakakaha. Ching-cing tidak main-main dengan ucapannya, biarpun mencekiknya cuma pelan saja. Mufei berlagak sesak nafas. Sam Suheng, Gie Mo Aimu ini galak-galak amat. Miao Chon Kian yang melihat cing-cing melotot buru-buru melerai keduanya. Ching-cing, jangan cepat marah begitu. Dia duluan yang menggoda aku. Kau duluan yang berlagak ngambek. Dikira aku tak tahu, Mufei meleletkan lidah, yang langsung dibalas oleh cing-cing. Ching-cing, kau ada melihat Tio Kou Nio tidak Miao Chon Kian bertanya. Aku tak ada urusan dengannya. Ada. Kau punya salah sama dia. Harus minta maaf, kata yuk lo. Tak usah ya cing-cing membuang muka. Cing-cing, seorang pendekar harus berani minta maaf atas kesalahan, aku tak punya salah. Punya Mufei berteriak. Kalau begitu, aku kan bukan pendekar. Ching-cing masih keras kepala. Alaa, bilang saja kau tak berani, olok Mufei. Ching-cing tak berani, cing-cing tak berani, katanya berlagu. Enak saja bilang aku tak berani. Berani saja. Kenapa tidak buktikan? Baik. Mana si cengeng itu? Biar ku cari dia cing-cing berjalan bergegas. Yang lain mengikutinya dari belakang. Gadis itu menemukan Tio Lanfung yang masih menangis di bangku taman tempat mereka yang berlatih biasa beristirahat. Cengeng. Eh, maksudku. Tio Kou Niu. Aku mau minta maaf padamu atas kesalahanku. Tio Lanfung melirik sebentar ke arah cing-cing, lalu ia membalikan tubuh meneruskan tangisnya. Hi, aku minta maaf. Kau dengar tidak cing-cing melompat ke hadapan gadis it, menepis tangan Fung-Fung yang menutupi muka. Yaris saja cing-cing tertawa melihat hidung Tio Lanfung yang bengkak merah, habis menangis. Tapi, sudah ada yang mendului. Orang itu adalah Mufei yang bersembunyi di balik tembok. Tio Lanfung malu bukan main. Ia lantas berdiri dan membentak, rupanya begitu ya. Kau minta maaf cuma untuk mempermalukan aku di depan teman-temanmu ya. Eh, tidak, bukan begitu, cing-cing kaget. Jangan mungkir. Mulutmu memang beracun. Tadi kau berikan layangan padaku supaya kalau putus bisa salahkan aku. Lalu kau mendadak minta maaf supaya untuk menertawakan. Kau jahat, sama dengan teman-temanmu. Huh, aku akan bilang pada Tia Tia, aku tak mau jadi murid di sini. Perguruan rusak ia berbalik dan lari. Mufei dan yang lain keluar dari tempat sembunyi. Nah, kalian lihat. Aku sudah minta maaf, dia tak terima. Gara-gara Mufei Koko juga sih, aku jadi didamperat orang cing-cing pergi meninggalkan keempat murid peksan bukaan. Yah, aku memang salah, kata Mufei, tapi Tio Kou Nio tak seharusnya membawa-bawa nama perguruan kita. Hii, aku tak mau gadis itu jadi sumo aiku, kata Siu Ing ia tak tahu kata-katanya didengar orang lain. Tio Lanfung yang balik lagi karena masih ingin mengata-ngata cing-cing mendengar ucapannya. Hah, jadi mereka tak mau ia jadi murid di peksan bukaan. Kalau begitu, ia justru akan berusaha menjadi murid tingkat satu dan memikirkan kera balas dendam untuk seluruh perguruan. Sore harinya cing-cing dan Tio Lanfung sama-sama dipanggil ke ruang kecil tempat biasanya murid-murid peksan bukaan diberi petunjuk oleh gurunya. Tio Chen Wu dan Tabib Yu sudah duluan menunggu di sana. Kalian tahu, sangat sulit bagiku untuk menentukan salah satu dari kalian. Berdua, kalian sama-sama berbakat, sama-sama memenuhi syarat. Karenanya, aku memutuskan untuk mengadakan pertandingan. Yang memenangkan tiga pertandingan yang kewajukan akan menjadi murid tingkat satu pesan bukaan. Yang kalau mungkin akan menjadi murid tingkat dua. Selama berbicara, Li Wei Ming memperhatikan dua gadis di hadapannya. Ia menangkap lirikan benci dari Tio Lanfung pada cing-cing, begitu pun sebaliknya. Diam-diam ia kecewa. Dari dua gadis ini, tidak adakah seorang yang punya tabiat baik? Ah, itu bisa dilihat belakangan. Bagaimana tanyanya? Wali kalian sudah setuju? Tio Chen Wu dan Tabib Yu mengangguk membenarkan. Begitupun jadilah, cing-cing setuju. Aku setuju, kata Tio Lanfung. Baik kalau begitu, Li Wei Ming mengeluarkan dua gulung kertas dari saku. Ini ada dua peta yang menunjukkan jalan ke puncak gunung. Masing-masing peta berbeda jalannya. Jalan yang satu lebih jauh dari jalan yang lain. Nah, kalian. Masing-masing pilihlah. Tio Lanfung buru-buru mengambil satu sambil mengharapkan jalan pendek yang ia dapat. Ia tak mau keduluan cing-cing. Sayangnya, gadis manja itu tak beruntung. Ia malah mendapatkan peta yang menunjukkan jalan jauh. Cing-cing tertawa melihat haut mukanya. Tidak beruntung, ia ejeknya sambil mengambil peta bagiannya. Tidak adil tuduhan Fung. Kau kan sudah lama tinggal di sini. Tanpa lihat peta pun, kau sudah tahu jalannya. Eh, sirik kau rupanya. Biar lama di sini, mana dikasih aku keluyuran sembelarangan di peksan bukaan. Tapi, supaya mulut jahatmu tak bicara macam-macam, baiklah ku tukar saja peta ini dengan punyamu. Baik. Tapi ingat, kau yang minta. Jangan salahkan aku, kata Tio Lanfung senang seraya merebut peta milik cing-cing, tak peduli ayahnya mengerutkan kening dan menegur. Kalian pelajarailah peta itu baik-baik, kata Li Wei Ming, supaya tak usah buang waktu lagi. Aturan mainnya akan diberitahukan besok pagi supaya tak ada yang berangkat lebih dulu dari yang lain. Kalian boleh istirahat sekarang. Cing-cing dan Tio Lanfung langsung menuju kamar masing-masing yang letaknya tidak terlalu berjauhan. Mereka mempelajari peta masing-masing. Baru saja cing-cing membuka gulungan petanya, terdengar Wu Fei memanggil. Cing-cing, aku mau tangkap ikan. Ikut tidak? Sebentar sahut cing-cing. Cepat. Mumpung belum gelap. Cing-cing menimbang-nimbang sambil memandangi peta di tangannya. Ah, peta ini tak sesukar yang dibayangkan. Nanti saja belajarnya. Cing-cing, cepat, kalau tak mau ditinggal. Ya, ya, tunggu cing-cing melempar petanya ke atas meja. Ia terburu-buru keluar sampai lupa menutup pintu kamar. Begitu cing-cing pergi, Tio Lanfung keluar dari kamar. Ia sempat mendengar Wu Fei yang mengajak cing-cing. Gadis itu merasa iri. Cing-cing diajak. Masa ia tidak? Padahal justru dialah tamu terhormat di sini. Heran, kenapa sih gadis itu disenangi betul oleh murid peksan bukoan? Padahal ia tak ada apa-apanya. Gadis sombong itu merasa wajahnya lebih cantik, tapi entah kenapa di. Pesan bukoan cing-cing justru punya lebih banyak teman. Dari murid tingkat terendah sampai murid tingkat satu, semua menyukai gadis itu, dan bukan dirinya. Tio Lanfung lupa kalau ia baru sehari berada di sana. Semua tertutup oleh rasa iri. Sambil bersungut-sungut Lanfung membalikan tubuh, hendak kembali ke kamarnya. Tak sengaja terlihat pintu kamar cing-cing yang terbuka. Gadis itu jadi penasaran ingin tahu, apakah cing-cing mendapat kamar yang lebih besar dan lebih bagus dari kamarnya sendiri. Ia mengintip ke dalam. Ternyata sama saja. Tio Lanfung memandang berkeliling. Matanya terpaku pada gulungan kertas di meja. Senyum jahat tersungging di bibirnya. Kali ini ia akan mengerjai. Cing-cing. Biar bingung anak itu besok. Ia mengambil gulungan itu dan menyembunyikannya di balik bajunya. Cing-cing kembali ke kamarnya setelah memasak ikan hasil tangkapan yang dimakan bersama teman-temannya. Ia sudah terlalu capek untuk mempelajari. Petanya. Ditinggalkan saja peta itu di meja. Ia sendiri pergi tidur. Esok harinya, pagi-pagi sekali cing-cing dan Tio Lanfung sudah siap berangkat. Miao, Sean Kian dan Siu Ing mengantar mereka sampai ke jalan yang bercabang. Sebelum masing-masing menempuh jalan, Siu Ing memberitahukan peraturannya. Di sepanjang jalan yang kalian tempuh kami selipkan bendera-bendera. Kalian harus bawa semua bendera yang jumlahnya 12 itu. Ini akan menghindari kalau ada yang mau potong jalan. Yang satu benderanya merah semua, yang lain putih warnanya. Oh ya. Kalau di antara kalian ada yang bawa bendera kurang dari yang lain, ia akan dianggap kalah meskipun sampai duluan di puncak. Jadi hati-hati, pasang mata. Dan ini ada sajak yang mesti kalian hafalkan, kata Miao, Sean Kian memperlihatkan sehelai kain bertulisan. Cing-cing dan Lanfung buru-buru mengingat-ingat isi sajak itu. Burung walet di musim dingin di udara beterbangan. Mencari sinar matahari. Yang lebih cepat lebih selamat tetapi dia yang tidak sabar mendapat tempat yang belakangan. Kalian sudah waktunya pergi, kata Siu Ing ketika melihat seekor merpati dilepas sebagai tanda. Serempak Tio Lanfung dan Cing-cing lari bagai terbang. Keduanya bertekad saling mengalahkan. Mula-mula Cing-cing dapat mengikut jalan dengan gampang. Tapi, tambah ke puncak ia mesti makin sering lihat teptanya. Di tangannya sudah ada lima bendera. Ia masih mengumpulkan tujuh lagi. Cing-cing mengikuti apa yang ditunjukkan teptanya. Ia sudah berjalan lama sekali, tapi sampai tengah hari benderanya tidak bertambah. Ia merasa berputar-putar di satu tempat. Dengan heran, Cing-cing melihat lagi teptanya. Aneh, peta ini menyuruh aku belok kiri, gumamnya. Tapi di sebelah kiriku sungai. Apa aku mesti mencebur dulu menyeberangi kali? Arahnya juga berlawanan dengan puncak gunung. Kebingungan gadis itu duduk di rumput. Dengan ragu-ragu ia melihat petanya sekali lagi. Ia merenung sesaat. Diingat-ingat, peta yang kulihat kemarin tidak begini rupanya. Jalannya tidak begitu banyak berbelok-belok. Tapi gambarnya sama. Puncak gunung ini, lalu awan ini, gadis itu mendekatkan petanya ke mata. Eh, awannya berubah. Petaku yang kemarin awannya tidak punya sedikit ekor di sini. Jangan-jangan. Kurang ajar Cing-cing melompat berdiri dan meremas petanya. Pasti si cengeng licik itu memalsukan peta punyaku. Sial, aku kena dikerjai. Ia membalikan tubuh mencari jalan sendiri ke puncak pekasan. Dikira-kiranya saja jalan yang ditempuh. Dengan ginkangnya ia bergerak bagai terbang. Untuk perkiraannya tepat. Matanya yang awas melihat bendera-bendera yang tergantung di pohon. Cing-cing tak banyak buang waktu. Ia harus mengejar Tio Lanfung yang pasti sudah jauh di depan. Cing-cing tinggal mencari dua bendera lagi waktu terdengar genderang dipukul. Itu berarti Tio Lanfung sudah sampai lebih dulu ke puncak. Kali ini, Cing-cing kalah. Tak ada gunanya ia meneruskan mencari bendera. Ia langsung saja potong jalan. Sampai di puncak, Lanfung sedang duduk beristirahat. Ia tersenyum mengejek. Ketika melihat Cing-cing datang. Liko Nio, lama amat, katanya. Aku sudah dari tadi-tadi duduk menunggumu di sini. Eh, jangan melotot. Salahmu sendiri mau ambil jalan yang jauh-jauh. Kau curang desis cing-cing geram. Ia menunjukkan petanya yang kucel. Kau pikir suhu tak akan tahu akal licikmu kalau ku tunjukkan ini? Wajah Tio Lanfung berubah pucat. Ia tak pikir sampai ke sana. Merasa ditantang, Lanfung mulai bergerak. Ia tak berani membalik ataupun berdiri, jadi ia terpaksa bergerak mundur, kedua kakinya mengapit balok kayu. Sambil memeluk balok dengan tangan, ia maju beringsut-ingsut. Cing-cing tertawa melecehkan, kemudian meninggalkan Lanfung sendirian. Tio Lanfung merapatkan gigi. Ia merasa dihinakan oleh Cing-cing. Awas, kelak akan dibalasnya perlakuan anak itu. Cing-cing berjalan lagi memasuki lorong-lorong yang diterangi obor. Kemudian ia sampai di mana lorongnya gelap sekali, tak ada penerangan apapun di situ. Gadis itu terpaksa balik lagi beberapa langkah untuk mencabut salah sebuah obor yang terpanjang di dinding. Gadis itu berjalan lagi pelan-pelan sambil memperhatikan jalan yang dilewati. Saat berjalan di tempat yang paling gelap, baju cing-cing tersangkut sesuatu. Gadis itu berjongkok untuk melepaskan kaitan. Ternyata dinding batu yang agak tajam. Ketika ia akan berdiri lagi, tak sengaja terlihat olehnya seutas benang halus yang direntang agak menggantung di tengah jalan, kira-kira setinggi betisnya. Cing-cing melangkai tali itu dengan hati-hati. Ia tak tahu apa yang terjadi kalau tali itu tersentuh. Yang pasti, tidak akan menyenangkan. Sudah berjalan sepuluh langkah, tahu-tahu cing-cing berhenti. Ia mau menunggu Lanfung, ingin tahu gadis itu terjebak atau tidak. Ia juga kepingin lihat jebakan apa yang ada di situ. Tak lama, Lanfung sampai di tempat itu. Ia agak terburu-buru karena takut gelap. Tak ada cahaya sama sekali. Ia tak tahu cing-cing sembunyi di balik tikungan dengan obornya. Tapi, ia melihat pantulan cahaya dan ingin cepat-cepat mencapainya. Sayang, ia tak punya pikiran membawa obor yang terakhir dilihatnya. Lanfung tidak melihat adanya benang yang melintang itu. Ia menabraknya putus. Bersamaan dengan itu, puluhan benda yang halus tajam menyerangnya. Lanfung tidak siap. Ia tak dapat melihat dan tak sempat mengelak. Jeritanya menggema di lorong itu. Cing-cing yang mendengar jadi khawatir juga. Ia buru-buru melihat apa yang terjadi pada Lanfung. Gadis Siti itu menjerit-jerit. Ia kelihatan begitu senang waktu cing-cing datang melihat apa yang terjadi pada Lanfung. Cepat. Tolong aku, pintanya. Ada binatang yang menggigitku. Aku tak tahu binatang ini apa, tapi tolong singkirkan. Gigitan mereka rasanya seperti tusukan jarum. Memang jarum, kata cing-cing mencabut sebuah dari tubuh Lanfung. Diperiksanya kalau-kalau jarum itu beracun. Ternyata tidak. Benda itu cuma jarum-jarum yang biasa dipakai untuk senjata rahasia saja. Cing-cing merasa lega, tapi juga agak kecewa. Mendadak ia mendapat ide bagus. Selaka kau katanya dengan lagak khawatir. Jarum ini beracun. Wah. Barangkali kau akan segera bertemu setan neraka. Siap-siaplah. Tio Lanfung bengong sesaat. Tahu-tahu ia menangis keras sekali. Aku tidak mau mati, hu-hu-hu, tidak mau. Cing-cing kaget. Dikiranya Lanfung akan uring-uringan atau bagaimana. Bukannya malah menggerung-gerung macam begini. Hi, dasar cengeng. Sebegitu saja nangis. Kenapa? Takut mati. Rupanya kau banyak dosa ya. Takut masuk neraka lapis ketujuh ejeknya. Bukan membalas seperti yang diharapkan, tangis Lanfung makin keras. Diam-diam cing-cing merasa bersalah juga. Barangkali leluconnya sudah kelewat batas. Hus. Diam. Berisik. Kau menakuti aku saja, menangis di tempat begini, gadis. Itu mengomel. Sudah, kau tak berakalan mati. Itu barusan cuma jarum biasa. Kalau tak percaya, lihat saja sendiri disodorkannya jarum yang dipegang. Lanfung berhenti menangis. Diperhatikannya jarum itu. Cing-cing benar. Jarum itu tidak beracun. Berarti ia ketipu. Kurang ajar. Kau jahat katanya mau memukul cing-cing. Gadis itu berkelit hingga pukulan mengenai tempat kosong. Haha, cengeng. Setan cengeng takut mati. Eje, cing-cing seraya lari menjauh. Lanfung mengejar. Hei, hati-hati jebakan lagi. Cing-cing memperingatkan. Lanfung jadi tak berani buru-buru. Ia tak mau kena jebakan lagi. Jarum-jarum yang barusan memang cuma bikin kulitnya lecet sedikit. Tapi bagaimana kalau selanjutnya beracun? Ia tak mau mati buru-buru. Susul-menyusul, dua gadis itu masuk ke sebuah ruang yang agak sempit. Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan karena terhalang tembok. Eh, apakah kita salah jalan cing-cing bertanya heran. Ia merabah-rabah dinding di hadapannya, kalau-kalau ada jalan rahasia. Diperhatikannya batu yang tersusun. Lalu ia mundur beberapa langkah. Samar-samar dilihatnya garis yang membatsi bidang segi empat. Itu pasti pintunya. Ah, capek-capek kemari cuma ketemu tembok putus asalan Fung yang berada di belakang cing-cing, menyandar ke tembok. Tau-tau dinding yang disandarinya bergerak maju. Cinc-cing yang sedang mencari kero membuka pintu rahasia kaget. Apalagi waktu dinding yang satu lagi ikut bergerak dan jalan di belakang terpotong jeruji besi. Dua gadis itu mencoba menahan gerakan dinding, tapi percuma. Dinding itu terus bergeser makin mendesak mereka. Cinc-cing buru-buru meninggalkan dinding yang bergerak, berbalik dan kembali mencoba membuka pintu rahasia. Ia menekan-nekan batu yang letaknya agak aneh. Kau sedang apa? Bukannya membantu Lanfung berteriak panik. Bisa-bisa kita mati terjepit di sini. Aku sedang mencari jalan keluar, kata Cinc-cing. Ia mulai panik juga. Badannya berkeringat dingin. Ia tak mau kalau harus mati tergencet di sini. Dapat seru Cinc-cing tiba-tiba, tapi pintu baru bergerak sedikit sementara ruang makin sempit. Kalau makin sempit lagi, pintu itu tak akan mungkin dibuka. Cinc-cing mengira-ngira. Lebar pintu tak sampai setinggi badannya. Ia harus menahan dinding sampai pintu terbuka. Lanfung tak mungkin diharapkan. Sekarang saja ia sudah putus asa dengan air metu bercucuran. Cinc-cing melompat, menapakan kakinya miring ke dinding. Posisinya memungkinkan ia menahan gerak kedua dinding dengan ilmu caesan-paesan, pinjam tenaga mendorong gunung, tapi juga dapat bergerak cepat kalau pintu sudah membuka. Cengeng, cepat kau dorong batu yang kesepuluh dari bawah, kelima dari kanan. Lanfung yang sudah amat takut menurut, tak sadar kalau Cinc-cing memanggilnya dengan sebutan cengeng. Yang ini suara Lanfung agak bergetar. Bukan, yang di atasnya sebelah kiri. Aduh, cepat. Aku tak bisa lama-lama begini saking kuatnya menahan, kaki dan tangan Cinc-cing mulai kesemutan. Ayo tekan perintahnya kepada Lanfung. Loyo amat, mentang menang belum dikasih makan. Baru saja ia bicara, pintu rahasia itu berputar membuka jalan. Lanfung langsung melompat keluar. Bing-bing bering sut mendekati pintu. Pada keadaan begini, rasanya jarak ke pintu itu jauh-uh sekali. Lanfung menarik nafas. Ia sudah bebas. Ia tak berakal mati tergencet. Tapi Cinc-cing masih di dalam. Metal Lanfung berkilat. Bagaimana kalau ia tutup pintu rahasia itu? Gadis bernama Cinc-cing akan lenyap selamanya. Dan dia, Tio Lanfung, akan punya saingan menyebalkan macam gadis itu. Tangan Lanfung terulur menutup pintu. Pintu itu kini tinggal punya celah sedikit sekali. Cinc-cing tak mungkin lewat lagi. Tapi, dugaan Lanfung keliru. Pada saat bersamaan sebelum pintu menutup, sesosok tubuh mendorong pintu itu. Pintu berputar keras. Lanfung buru-buru melompat mundur, takut kalau terbawa balik lagi ke tempat yang baru ditinggalkan. Pintu menutup dan suara berdebom terdengar di baliknya. Cinc-cing terduduk lemas. Jaris ya celaka. Tio Lanfung biadap empatnya. Lucu, dua kali ku selamatkan nyawamu, dua kali kau mau celakakan aku. Gila. Kau bukan manusia. Anjing saja tahu balas budi. Kau samakan aku dengan anjing Lanfung melotot. Tidak. Ku bilang anjing masih lebih tahu diri daripadamu. Anjing tak pernah gigit orang yang pernah menyelamatkan jiwanya, tahu. Tidak seperti kau. Lanfung marah. Ia mencabut pedangnya yang selalu dibawa. Ditempelkannya ke leher cincing. Gadis itu tidak mengelak. Apa? Kau mau bunuh aku? Bunuhlah. Ku gentayangi kau nanti. Lanfung tergetar mendengar ucapan cincing. Orang-orang di Changkokpei sering membicarakan ilmu sihir dan segala macam hantu. Dari kecil Lanfung bergaul dengan mereka. Sedikit banyak ia percaya hal seperti itu. Dan sumpah cincing tampaknya tidak main-main. Lanfung menurunkan pedangnya. Ia memalingkan muka. Kali ini aku tak akan membunuhmu. Anggap saja balas budi hutang nyawaku padamu. Hih. Baru tahu ada orang balas budi begini, kata cincing. Tio Lanfung, kau tak usah repot-repot. Aku pun tak sudi menegih hutang budi dari orang macamu. Sesudah bicara demikian, cincing merebahkan diri di tanah. Kau buat apa tanya Lanfung? Tidur. Tapi, tapinya. Tapi apa? Aku lelah. Ini mestinya sudah malam. Kenapa? Kau mau duluan? Duluan saja. Paling ada setan iseng mengganggumu, kata cincing membuat hati Lanfung ciut. Sejenak keduanya terdiam. Haa tiba-tiba cincing berteriak. Haa lanfung menjerit kaget. Cincing tertawa. Pengecut ujarnya. Lalu ia memejamkan mata. Beberapa lama lanfung berdiri saja. Ia memandangi cincing yang mulai pulas. Dipandanginya tempat mereka sekarang ini. Tapi kemudian ia ketakutan sendiri. Cahaya obor di dinding membuat bayangan-bayangan aneh. Pelan-pelan di hampirinya cincing dan berbaring di samping gadis itu. Cincing tersenyum. Sekarang ia tahu kelemahan gadis ini. Hantu. Entah berapa lama keduanya tidur. Ketika bangun, lanfung mendapati cincing masih pulas. Gadis ini bangkit. Ia tak tahu ini sudah pagi atau masih tengah. Malam, tapi tidurnya barusan membuat semangatnya menyala lagi. Ia harus mendahului cincing mengambil pedang Yap Li Hoa. Dipenuhi pikiran demikian, lanfung maju lagi, lupa segala macam urusan hatu semalam. Kali ini ia membawa obor. Ia tak mau terje sebak seperti kemarin. Tapi, percuma saja ia berjalan berhati-hati, tak ada sama sekali jebakan yang menghadangnya sampai ia tiba di ruangan lain. Ruang yang penuh senjata. Dan di sebuah altar batu di tengah-tengah ruangan, terdapat pedang Yap Li Hoa. Lanfung kesenangan kini. Ia tinggal cari jalan keluar. Jangan girang dulu tiba-tiba sebuah suara terdengar. Li Mei I Ching sudah berada di belakangnya tanpa ketahuan. Pedang di tanganmu itu bukan milik Yap Li Hoa. Tapi yang ini, cincing tunjukkan pedang yang ia pegang. Bohong tuduh lanfung. Eh, tidak percaya. Memangnya kau pernah lihat Cie Cie Li Hoa memakai pedang di tanganmu itu? Aku sudah sering melihat Cie Cie Li Hoa bertempur. Aku tahu. Persis mana pedangnya mana bukan. Lanfung termakan omongan cincing yang dipikirnya ada benarnya juga. Dibuang Naya pedang yang sudah di tangannya dan bergerak hendak merebut pedang di tangan cincing. Berikan padaku bentaknya. Kebagusan amat cincing berkelit hingga pedang itu tak sempat dirampas. Lanfung mulai menyerang untuk merebut pedang di tangan cincing. Ia mencabut pedangnya sendiri. Untuk menyaingi gadis di hadapannya ini, Lanfung tak segan-segan melukai. Makin lama, cincing tampak makin keteteran. Lanfung tambah bersemangat dan menyerang dengan bertubi-tubi, sampai pada akhirnya ia berhasil membuat pedang. Di tangan cincing terlempar. Cepat disambutinya pedang itu. Terima kasih pedangnya. Permisi, aku duluan Lanfung menghilang, masuk ke lorong lain yang belum mereka lewati. Gadis tolol gumam cincing. Tak kusangka bakalan begitu gampang menipunya, ia mengambil pedang yang tergeletak di tanah. Pedang Yap Li Hoa yang dilempar begitu saja oleh Lanfung. Lalu ia menyusul Lanfung mencari jalan keluar. Ditemukannya Lanfung termenung di ujung olorong. Kemudian, ia melihat apa yang mengakibatkan Lanfung bengong begitu. Di depan mereka terdapat semacam danau dengan airnya berwarna merah dan bergolak meletup-letup. Di atas danau itu terdapat banyak batu. Cincing kehranan, kenapa Lanfung malah bengong dan bukannya buru-buru menyeberang? Aku tidak tahu ada jebakan apa di situ, jawab Lanfung waktu ditanya. Aku tak mau mati konyol. Buat apa buru-buru? Tolol. Kalau tidak mencoba, bagaimana kau tahu? Lanfung tersenyum sinis. Justru itu aku tunggu kau, supaya kau mencoba dan aku tinggal terima hasilnya, pikir gadis itu licik. Tanpa ragu-ragu Cincing melompat ke batu terdekat. Tahu-tahu batu itu melesak ke dalam. Untung Cincing sempat melompat dan berdiri lagi di tanah datar. Begitu ya, gumamnya. Jadi kalau aku salah pilih batu loncatan, batu itu akan melesak ke dalam, dan aku tercebur. HMM, aku ingin tahu, cairan apa ini? Apa yang bakal terjadi kalau tercebur ke situ? Cincing tak berani menyentuh cairan itu. Ia mencabut sebuah tusuk konde peraknya dan mencelupkan ke danau waneh itu. Ketika diangkat, ternyata tusuk konde kehitaman menandakan cairan itu beracun. Dari tadi aku sudah tahu pasti ada apa-apanya, kata Lanfung. Tapi apa? Akibatnya? Mana tahu? Barangkali bisa membunuhmu seketika. Kau mau coba? Aku sih lebih baik tidak saja. Banyak omong. Cepat nyeberang sana. Hi, jangan dikira aku tak tahu maksudmu. Aku maju, buka jalan, kau terima enak, begitu? Tak usah ya. Aku bisa menyeberang tanpa buka jalan untukmu. Dengan cepat cincing lari menyeberang. Batu manapun yang diinjaknya tak ada yang melesak ke dalam. Lanfung tercengang. Ia tak tahu kalau ginkeng. Saingannya baik sekali. Lihat kata cincing pamer. Kata-kataku benar belaka, bukan ia berlari lagi ke tempat semula. Tapi, kalau cuma begitu saja, permainan jadi tidak seru. Biarlah sekali lagi aku berbuat jasa padamu. Cincing tidak menggunakan ginkeng lagi. Ia sengaja melompat dengan badang diberatkan. Batu yang diinjak bergerak. Cepat ia melompat ke batu lain. Masih bergoyang juga. Ia melompat lagi sampai menemukan batu yang kukuh. Wah, ini sungguh menyenangkan seru cincing girang. Ia berusaha lagi. Akhirnya terbuka satu jalan buat Lanfung. Sayang, jarak. Batu-batu itu berjauhan. Hampir Lanfung kecebur ketika mencoba melompat dari batu yang satu ke batu yang lain. Untung ilmunya lumayan hingga ia dapat selamat sampai seberang. Lucu melihatmu cincing cekikikan. Gerakanmu barusan seperti monyet menari menirukan bangau. Nanti kakinya naik sebelah, nanti tangannya mengepak-ngepak. Hihi, sungguh lucu, sungguh lucu. Diam kau bentak Lanfung. Cincing berlagak tidak dengar. Ia memperhatikan batu-batu yang masih banyak mengapung. Aku masih belum bosan dengan permainan ini, katanya. Kau duluan saja. Aku masih mau main. Ia melompat ke batu-batu yang belum pernah dienjak. Kurang kerjaan dengus Lanfung, yang langsung melanjutkan perjalanan sendirian. Ia berjalan menunduk memperhatikan tanah, kalau-kalau ada jebakan lagi. Ketika sedang asik-asiknya melangkah, Lanfung merasa rambutnya tersangkut sesuatu. Dan kemudian belasan pisau terlempar ke arahnya. Lanfung cepat-cepat menangkisi pisau yang datang. Ia tak sampai terluka berat. Tapi, beberapa bagian bajunya ada juga yang tersabut. Kali ini jebakannya di atas ya. Hebat. Padahal kau sudah mengawasi tanah di bawahmu. Ha, Tio Lanfung, untung aku jalan duluan. Kalau tidak, pasti aku yang tersabit pisau-pisau itu. Cincing yang datang belakangan mengejek. Hu Lanfung mendengus. Hai, mendengari dengusanmu, aku ingat kuda-kuda kudisai. Bunyinya sungguh persis, Cincing tertawa dan berjalan mendahului. Lanfung membiarkan, supaya kalau ada jebakan lagi, Cincing kena duluan. Keduanya berjalan terus dan itu makan waktu berjam-jam sebelum mereka sampai ke sebuah jurang. Tampaknya mirip dengan jurang yang mereka lewati kemarin. Hanya saja di sini tak ada balok kayu. Alat yang dipakai menyeberang cuma tali-tali yang menggelantung dari atas. Ujungnya entah di mana. Ujung yang satu lagi menjulur agak ke sebelah bawah dari bibir jurang. Cincing menaksir, kira-kira bisa tidak ia melompat begitu saja ke sisi jurang yang lain. Tampaknya tidak begitu jauh. Tapi, tali-tali yang menggantung menghalangi loncatannya. Kalau itu terjadi, badannya bisa terbanting ke dalam jurang dan tamatlah riwayatnya. Tidak. Lebih baik ia mencoba jalan aman saja. Cincing melompat ke tali yang paling dekat. Jaraknya cuma dua tombak dari bibir jurang. Tapi, kalau memikirkan bahaya jatuh ke bawah, jarak dua tombak terasa jauh sekali. Gadis itu mengayunkan tali yang diganduli tubuhnya ke tali lain yang jaraknya sama, dua tombak. Diraihnya tali kedua. Dapat. Ia mengayun lagi ke tali ketiga. Begitu terus sampai lima tali terlewat. Ia selamat. Lanfung sempat melihat kira cincing lewat. Ia bergidik angeri sambil setengah berharap moga-moga saingannya jatuh dan mati. Sayang, harapannya tidak terkabul. Malah ia sendiri kini yang harus berusaha lewat. Eh yoi. Ayo cepat, bengong saja. Takut, ya aku Tio Lanfung tak takut apapun, buktikan, coba menyeberang ke sini. Lanfung masih ragu-ragu. Jarak dua tombak untuk meraih tali pertama itu lumayan. Kalau ia gagal, cincing tak sabar. Ia ingin melihat Lanfung menyeberang, sekaligus juga tidak betah dan ingin cepat-cepat keluar. Melihat Lanfung ragu-ragu, ia tambah kesal saja. Lama amat serunya. Lanfung tak menjawab. Hei, kau masih hidup atau sudah mati di situ tanya cincing. Aku masih hidup, jawab Lanfung, tapi belum juga bergerak selangkah. Cincing memutar rotak supaya Lanfung cepat. Tio Lanfung, itu di belakangmu ada setan. Waa, Lanfung tak sadar melompat ke tali pertama. Men, emmen, mana ia gemetaran. Cincing tertawa. Setannya tak lain kah sendiri, katanya. Habisnya aku tak sabar menunggu. Aku tak perlu ditunggui. Ya sudah, aku pergi. Tapi, kalau ada apa-apa, aku tak mau menolong. Cincing meninggalkan tempat itu. Aku tak butuh pertolongan, kata Lanfung. Baru saja berkata begitu, Lanfung yang sedang melompat ke tali kedua gagal. Badannya meluncur ke jurang di bawah mereka. Teriakan Lanfung mengejutkan Cincing. Ia kembali untuk melihat apa yang terjadi. Lanfung tak lagi tergantung di tali. Ia terbering, badannya seolah mengambang kira-kira dua elo di bawah. Cincing keheranan. Dengan merosot lewat tali, ia menuju ke tempat Lanfung. Begitu sampai, ia tahu apa yang menyebabkan Lanfung tak terbanting ke dasar jurang. Di sana, dua tombak dari mulut jurang, dipasang hijala yang berwarna. Hitam hingga tidak jelas kelihatan dari atas. Mestinya aku tahu, gumam Cincing. Pesan bukoan itu partai putih, tak mungkin mau mencelakai orang. Berarti, di tiap jebakan yang kami lewati sudah ada alat pelindungnya. Ah, biar ku tanya pada Kian Koko nanti. Gadis itu memandangi Lanfung yang semaput ketakutan. Ditotoknya jalan darah gadis dari Ciong Kok Pei itu hingga sadar lagi. Hi, kau tidak butuh pertolonganku kan? Aku tunggu kau di luar saja, ya? Lanfung yang baru tersadar bingung. Apakah ia berada di dasar jurang? Kenapa Cincing juga ada di sana? Tapi begitu melihat Cincing melompat ke tepi jurang, Lanfung mengerti apa yang terjadi. Pedangku tiba-tiba Lanfung teringat. Selaka kalau pedang itu tidak ada. Ia tak akan menjadi murid utama di Pek San Bukaan. Ternyata pedang itu ada di dekatnya. Lanfung menghembuskan napas lega. Diam-diam ia heran juga kenapa Cincing tidak mengambilnya, padahal ia pingsan barusa. Gadis tolol gumamnya sambil naik ke tepi. Cincing melalui lorong-lorong panjang dengan berlari. Ia tak takut jebakan. Yang menanti. Dan memang tak ada jebakan di sana sampai Cincing menemukan sebuah pintu batu. Ia keluar lewat sana dan sampai di ruangan tempatnya. Mula-mula masuk kemarin. Hanya kali ini ia keluar lewat pintu sebelah kanan. Gadis itu cepat keluar. Miao Chun Kian dan adik-adiknya menyambut. Bagaimana tanya mereka? Sambil memasang tampang sedih, Cincing menggeleng. Yang lain kecewa. Tak lama kemudian Tio Lanfung keluar, langsung menghadap Li Weiming. Berlutut dan mengangkat pedang milik Yap Li Hoa. T. E. Ko berhasil mendapatkan pedang ini, kata Lanfung dengan suara keras penuh kebanggaan. Li Weiming memperhatikan sejenak. Ini bukan pedang Li Hoa, katanya. Lanfung terkesiap. Tapi, tapi, ia tergagap dengan mati melotot. Tau-tau Cincing tertawa. Li Me I Ching, kaya yang menyimpan benda itu tanya Lanfung kaget. Tentu saja, jawab Cincing. Tapi kau tidak membawa apa-apa dari dalam sana. Siapa bilang Cincing menyebarkan rambutnya yang terurai menutupi punggung. Dari balik bajunya tersembul sebuah gagang pedang. Dicabutnya pedang itu. Ini diakatanya memberikan kepada Li Weiming. Baiklah, kata Li Weiming. Kita sudah lihat, Cincing memenangkan dua kali ujian. Berarti ia yang berhak menjadi murid utama peksan bukaan. Tio Tai Hiap, bagaimana pendapatmu? Tio Cien Wu tidak berkata, hanya mengangguk. Curang jerit Lanfung. Li Me I Ching, kau menipu aku di dalam tadi, salahmu sendiri. Kenapa mau ditipu? Tio Lanfung, sayang, kau terlambat menyesali ketelolanmu. Curang. Kalian semua mencurangi aku. Plak. Terdengar suara tamparan keras. Tio Cien Wu sudah turun tangan menggampar anaknya. Ia hendak menghajar lagi, tapi keburu dihalangi oleh Li Weiming. Tio Tai Hiap, memukul bukanlah kero mendidik yang baik. Tio Cien Wu sampai megap-megap mengendalikan amarah dan rasa malu. Kau tudinya pada Lanfung. Cepat minta maaf. Tak sudi kata Lanfung, kemudian lari menuruni gunung itu sambil menangis. Fung-Fung panggil ayahnya, tapi tak digubris. Sabar, Tio Tai Hiap. Menghadapi anak muda tak boleh terlalu keras. Tio Cien Wu harus menenangkan diri agak lama, baru berkata, Li Tai Hiap, mohon maafkan kelakuan anakku yang tak tahu adat. Sudahlah, anak muda memang panas hati. Li Tai Hiap sungguh penuh pengertian. Terima kasih atas kebaikan Tai Hiap, kata Tio Cien Wu. Tapi saya harus menyusul anak saya yang terlalu manja. Saya mohon diri, Tio Cien Wu menjura dan segera menyusul anaknya. Li Weiming berpaling pada Cing Cing. Kau istirahatlah. Sore nanti harus menghadap di ruang tengah. Baik, suhu, sahut Cing Cing. Begitu suhunya pergi, semua murid peksan bukaan menghampiri gadis itu dan menyalaminya dengan gembira. Cing Cing, untung saja kau berhasil mengalahkan Tio Lanfung. Kalau tidak, aku tak bisa bayangkan, cetus seorang murid tingkat tiga. Ya, kau boleh gembira. Dan ingat, lain hari kau harus panggil aku Su Cie, kata Cing Cing tak kalah senang. Baik, Su Cie, kata murid-murid itu meledek. Sekarang belum, besok saja, kata Cing Cing Sungkan. Hei, Cing Cing, kalau sudah jadi Su Cie kami nanti, jangan galak-galak ya. Lihat saja nanti, tapi aku tak mau berjanji. Hii, teman-teman, hari ini pantas dirayakan. Ayo ke dapur. Mumpung Cing Cing belum jadi Su Cie, dia harus masuk untuk kita. Setuju. Li Me Ching. Sesudah hari ini kau menjadi murid utama peksan bukaan. Kau harus mematuhi aturan-aturan kami. Apakah kau sudah tahu aturan apa saja? Satu dua tei ee kau sudah tahu dari Su Cie dan Su Heng. Memang tugas mereka menjelaskan satu-satu padamu. Tapi apakah kau tahu peraturan utama? Cing Cing menggeleng. Ku beritahukan padamu. Satu, selama menjadi murid peksan bukaan, tak boleh menggunakan ilmu dari luar. Dua, tidak boleh mengkhianati perguruan. Tiga, tidak boleh bertindak kejam yang mencoreng nama perguruan. Apakah kau mengerti ketiganya? Tidak mengkhianati partai tei ee kau mengerti. Tapi, apa maksudnya tak boleh bertindak kejam? Apakah tei ee kau dilarang membunuh? Bagaimana kalau jiwa sendiri terancam? Bukan, bukan itu. Maksudnya adalah kau mesti berlaku adil, tak boleh salah gunakan ilmu. Kalau kelakau menghadapi musuh yang kemudian menyerah, kau tak boleh membunuh dia. Kau harus beri dia kesempatan. Itu salah satu contoh. Masih banyak lainnya. Kau akan tahu sendiri nanti. Lalu, selama menjadi murid peksan bukaan aku tak boleh menggunakan ilmuku yang dulu. Bagaimana kalau sebelum aku menguasai ilmu baru, lantas tiba-tiba disergap kawanan rampok? Aku tak mungkin begitu saja memberikan jiwaku kepada mereka. Bagus kau tanyakan itu. Aku jadi lebih gampang menerangkan bahwa sebelum kau cukup menguasai ilmu peksan bukaan, kau tak boleh kemana-mana kecuali ditemani suheng atau suci emu. Ching-ching meringis. Kalau begitu aturannya, bolehkah tei ee kau mohonkan satu hal? Katakanlah. Bolehkah suhu ajarkan tei ee kau gin keng sebelum yang lain-lainnya? Gin keng li wei ming bertanya heran. Biasanya murid baru ingin langsung belajar kiam sut dari peksan bukaan yang terkenal. Yang ini kok lain sendiri. Ching-ching memahami keheranan gurunya. Ia cepat menyambung, gin keng, supaya gampang kalau kabur dari musuh. Kabur wei ming agak kecewa. Sedemikian pengecut kah gadis yang nampak gagah di hadapannya ini? Suhu jangan melotot. Te ee kau pernah baka dalam ketiap siasat perang, bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang tahu kapan harus undur dari hadapan lawan-lawannya untuk tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang kurang daya, buat apa buang-buang nyawa? Lebih baik kabur dan cari jalan untuk menebus kekalahan. Begitu kata buku, dalih ching-ching. Li wei ming mengakui kebenaran kata-kata itu. Apalagi ching-ching mengatakan itu didapat dari kitab, tentu saja ia tambah percaya. Guru besar perguruan. Gunung putih itu tak tahu sebagian cuma karangan ching-ching saja buat bikin. Alasan. Baiklah. Asal jangan sering-sering kabur saja. Kau bisa dianggap pengecut oleh orang yang tak tahu siasat. Ching-ching tersenyum dalam hati. Padahal, ia minta dia jari ginkang supaya tak terlalu ketinggalan kalau adu lari dengan wufe'i. Hari ini kah sudah cukup lelah tentunya. Ambillah beberapa hari beristirahat. Setelah itu, kau harus belajar sungguh-sungguh. Tak ada waktu main-main lagi, hari yang diberikan li wei ming tidak disiasiakan oleh ching-ching. Sedapat mungkin ia bersenang-senang. Hari pertama ia memaksa wufe'i berendam di sungai seperti yang dijanjikan toa suhengnya. Ia menjebak wufe'i mandi, lantas mencuri pakaian pemuda itu. Murid-murid yang lain hanya ketawa saja melihat wufe'i yang mengomel tak berani keluar dari air. Untung bagi wufe'i, hari itu, entah kenapa, gurunya lewat membawa baju baru yang pas sekali di badannya. Bagusnya lagi, suhunya itu tak bertanya macam-macam, cuma menyuruh membawakan pakaian ke dalam. Tentu saja pakaian itu digunakannya baik-baik. Saudara-saudara seperguruannya agak kecewa, tetapi melihat ia direndam setengah hari pun cukuplah. Hari kedua ching-ching berjalan-jalan dengan miau chun kian ke kota, tapi ia tak terlalu menikmati perjalanannya. Chun kian terlalu jelimat tanya. Terutama, waktu ia menyambar sebuah boneka kayu dari tukang mainan dan sebuah gelang giyok yang ingin dijadikan oleh-oleh untuk sucienya. Keluarkan kata chun kian waktu ching-ching menyelipkan gelang itu di sabuknya. Keluarkan apa tanya gadis itu berlagak tak mengerti. Keluarkan perintah chun kian lebih tegas. Apaan? Jangan bercanda. Aku lihat apa yang kau perbuat. Jangan sampai aku turun tangan di depan orang banyak. Sambil cemerut, ching-ching mengeluarkan juga barang yang dicurinya. Kembalikan. Apa? Kembalikan ke penjualnya. Kembalikan saja sendiri, kata ching-ching sambil menyedorkan gelang giyok itu kepada chun kian. Kau yang ambil, kau kembalikan sendiri. Melihat wajah chun kian yang galak, ching-ching tak berani membantah. Ia berjalan mengembalikan curiannya, sedapat mungkin tanpa diketahui orang. Mentang-mentang sudah jadi suheng, sekarang galak betul padaku, gerutunya. Diam-diam chun kian tersenyum di hati. Sebenarnya ia tak mau terlalu keras kepada sumuainya. Tapi, gadis liar ini perlu dididik baik-baik supaya tahu. Adat. Dan itu adalah tugasnya sebagai murid tertua. Ching-ching masih ngambek waktu mereka pulang. Ia berjalan mendului suhengnya. Tau-tau ketika ia sedang mengomel sendirian, delapan orang menghalangi jalannya. Ini rupanya bocah cilik yang berani menghina aku, kata yang paling depan dan paling garang wajahnya. Tak salah lagi, Tai Ong, kata orang di sebelahnya. Hi, orang-orang jelek, jangan halangi aku berjalan bentak. Ching-ching sekalian melampiaskan kekesalan. Bocah busuk, kau lupa aku punya dendam denganmu. Dendam apaan, ketemu juga baru sekarang, kata Ching-ching. Hah, rupanya nyawa orang tak ada harganya lagi di matamu. Apakah kau lupa, pernah bunuh tiga orang anak buahku di tempat ini sebulan lalu? Ching-ching mengingat-ingat. Apakah tiga rampok dulu itu anak buah orang di hadapannya? Kalau begitu, orang ini tak lain adalah Kim Tu Tai Ong yang bersarang di Bukitawan. Gadis itu melirik ke arah pinggang penantangnya. Ada gagang golok di sana. Terbuat dari emas. Perkiraannya benar. Rupanya si Raja Rampok ini mau balas dendam. Bagus. Dibunuh saja sekalian. Eh, tidak mungkin. Sekarang ini ia tak boleh menggunakan ilmu. Bagusan menghindar saja. Kalian salah mengenali orang, Ching-ching menunduk dan jalan mengitari gerombolan itu. Tak mungkin, kata salah seorang rampok. Aku ingat betul kau yang membunuh tiga saudara kami kemarin dulu. Bagaimana kau begitu yakin? Waktu itu aku bersembunyi di semak dan melihat kau dan seorang kakek membunuh tiga saudara kami. Hah, masih mau mungkir Kim Tu Tai Ong mencabut goloknya. Coba aku mau lihat, kau berani pasang lagak di depan Raja Rampok bergolok emas. Aku sudah bilang, kalian salah mengenali orang. Kenapa kau takut pada nama besarku? Maka dari itu, anak kecil jangan banyak ikut campur. Lari sana ke pangkuan ibumu. Perampok busuk, banyak mulut suara gadis itu bergetar karena marah. Tangannya sudah gatel ingin bergerak. Kalau saja tak ingat janjinya pada gurunya, sudah. Tadi-tadi kepala si pemimpin rampok ini turun ke tanah. Anak kecil, mulutmu lancang. Kurobek biar kau tak usah banyak omong lagi. Kim Tu Tai Ong mengacungkan goloknya. Delapan orang serentak maju. Pengecut, beraninya keroyokan. Eje, cing-cing. Tak ada urusan denganmu. Serang. Tahan seseorang berseru. Miao Chon Kian berlari mendapati sumuainya. Cing-cing, kau tak apa-apa. Toa Su Heng, delapan rampok bego ini berani ganggu aku. Cing-cing bersembunyi di balik bunggung Chon Kian. Kau willi harap lepaskan adikku, Chon Kian menjura. Mana bisa. Ia sudah membunuh tiga orang saudara kami. Jangan banyak cakap. Pemuda ini saudara si bocah itu. Dibunuh saja sekalian, melihat gelagat, Chon Kian mendorong Cing-cing mundur. Gadis itu tak keberatan menonton saja delapan orang rampok mengeroyok Chon Kian. Ia yakin Su Heng-nya akan dapat mengatasi mereka. Ia malah bersorak menjago Su Heng-nya sambil tepuk tangan mengejekim Tu Tai Ong dan anak buahnya. Toa Su Heng, awas di belakangmu, getok saja pakai pedang. Rasakan tukang bokong. Hi, lihat di sebelah kanan, tendang saja. Yak, aku suka ini. Sungguh bagus sekali, katanya sambil melompat-lompat. Bocah ceking, banyak mulut maki Kim Tu Tai Ong. Bocah gendut, kurang lincah balas cing-cing. Toa Su Heng, jangan sungkan-sungkan. Babat saja bandit-bandit tak berguna dari bukitawan itu. Beberapa jurus kemudian Chon Kian berhasil merobohkan tujuh pengeroyoknya. Kini ia tinggal berhadapan dengan Kim Tu Tai Ong sendiri. Kepala rampok ini, melihat anak buahnya terguling satu-satu, semangatnya jadi terbang juga. Ia tak dapat melawan waktu Chon Kian menyerangnya gencar. Bahkan ketika goloknya lepas dari tangan, Kim Tu Tai Ong tak dapat berbuat apa-apa. Ha, cuma segitu kepandayan Kim Tu Tai Ong, sudah berani menantang murid pertama peksan bukaan, E.J. Cing-cing. Bunuh saja manusia tak berguna itu. Su Heng. Mendengar nama perguruan besar itu disebut, Kim Tu Tai Ong tambah ketakutan. Murid-murid peksan bukaan terkenal sebagai pembasmi penjahat. Ia jadi gemetaran, tak sadar jatuh berlutut. Ampuni saya yang sungguh buta, tak lihat gunung Tai San di depan mata. Saya tak tahu kalau. Banyak omong potong cing-cing. Ayo, Su Heng. Tunggu apa lagi? Bunuh saja. Jangan, jangan. Istri saya ada tiga. Kalau saya mati, mereka tentu jadi janda. Anak saya banyak. Siapa nanti yang pelihara mereka, Kim Tu Tai Ong meratap. Sudahlah. Kau akan ku lepaskan asal mau bersumpah tak akan merampok lagi, Chan Kian menyudahi persoalan. Saya bersumpah, kalau saya melanggar, biarlah saya mati merana tak ada kubur dan tidak bisa menitis lagi, masih panjang sumpah yang diucapkan. Kim Tu Tai Ong, tapi Chan Kian tak mau dengar lagi. Pemuda itu menyeret. Cing-cing, yang sedang menertawakan ocahan Kim Tu Tai Ong, untuk segera pergi. Toa Su Heng, mengapa bandit busuk itu tidak kau bunuh saja? Orang tak berverguna macamnya, mana pantas dibiarkan hidup? Siaw Sumo Ai, tidakkan guru mengajarkan kepadamu supaya jangan bertindak kejam? Baiklah, mungkin begal itu tak pantas untuk hidup, tapi bagaimana dengan keluarganya yang tak punya dosa? Tidakkah kau kasihan kepada mereka kalau yang semestinya menanggung hidup mereka kita bunuh? Dengan berpikir jauh seperti itu, kita akan mudah mengampuni yang paling berdosa sekalipun. HMM, Cing-cing menggumam sambil menggelengkan kepala. Kenapa? Belum paham? Bukan. Hanya saja ajaran Su Hu berbeda sekali dengan ajaran yang pernah ku terima. Dulu Su Bo bilang, kasihan adalah cuma untuk orang lemah. Maka dari itu, jangan pernah mengasihani musuh, apalagi mengampuni. Cion Kian tercengang. Apakah sebelumnya Cing-cing belajar dengan orang golongan susat sehingga berprinsip demikian? Sumo Ai, sekarang kau adalah murid peksan bukuan. Kau harus bertindak sesuai peraturan dan apa yang diajarkan oleh guru kita. Soal pengajaran gurumu yang dulu jangan diingat-ingat lagi. Nanti malah bingung sendiri. Ya, baik, Toa Su Heng, kata Cing-cing setengah meledek Cion Kian. Lalu ia sendiri berlari mendului kakak seperguruannya. Dua tahun lebih Siaw Pui dididik baik-baik oleh Bu Beng Lo Jin. Pemuda itu sudah menguasai hampir sepuluh bagian ilmu gurunya. Bu Beng Lo Jin menganggap sudah waktunya anak berbakat yang tekut itu turun gunung. Ia memanggil muridnya itu. Aku, dua tahun lebih kau menemani aku di gua ini. Tidakkah kau ingin melihat dunia luar? Tentu ingin, Su Hu. HMM, aku rasa kau pun sudah pantas mencari teman hidup di luar sana. Bu Beng Lo Jin terkekeh sementara wajah muridnya semu dadu. T.E. Kau sudah punya calon, Su Hu, kata Siaw Kui belak-belakan. Oh, siapa? Cing-cing. Apa Bu Beng Lo Jin melotot? Setahun lebih sudah dia meninggalkanmu, dan kau masih memikirkan siluman kecil itu. Siaw Kui buru-buru menundukan kepala, tak bernai menyahuti. Entah kenapa suhunya ini selalu kumat kalau ia menyebut nama gadis yang selalu di hatinya itu. Akui, akui. Kenapa kau tak bisa lepas darinya? Padahal waktu ia meninggalkanmu dulu, kau begitu dendam padanya. Heh, dengarlah nasihat gurumu. Jangan pautkan hatimu terlalu erat pada wanita. Apalagi yang seperti si. Cing-cing itu, kentara sekali rasa benci Bu Beng Lo Jin waktu menyebut nama gadis itu. Kalau kau tak bisa lepas darinya, kau akan merana sendiri. Belakangan. Coba pikir. Gadis itu bisanya cuma membentak dan memerintah. Mana bisa senang hidup dengannya, betul tidak? Siaw Kui menunduk, tak tahu apa mesti menjawab. Gurunya mana tahu apa yang ada di hatinya. Benar, ia pernah dendam pada cing-cing tiga hari lamanya karena ditinggal begitu saja. Tapi, itu sebelum kemudian ia menemukan tulisan di. Dinding gua yang buntu. Di gua tempat mereka selalu sembunyi dari. Bu Beng Lo Jin kalau laki-laki tua itu ingin memaksa Siaw Kui belajar silat. Ia menemukan secara tidak sengaja, waktu hendak mengambil pelita yang ditinggalkan. Di sana ia melihat tulisan. Tulisan itu berbunyi. Siaw Kui, aku ada pekerjaan yang harus dilakukan. Kau ku tinggal dulu di sini. Belajar baik-baik ya. Bu Beng Lo Jin berjanji kalau sudah tamat, kau boleh ditunjukkan jalan keluar. Saat itu, carilah aku. Siaw Kui, kau jangan dendam padaku. Aku sebenarnya tak tega meninggalkanmu, tapi benar kata Bu Beng Lo Jin. Kalau aku ada di dekatmu, kau tak akan. Sungguh-sungguh belajar. Akui, aku ada meninggalkan sedikit uang buatmu. Kutitipkan kepada. Bu Beng Lo Jin. Kalau sudah waktunya, kau cari aku. Jangan lupa kau tagih dari si tua itu. Kau belajarlah sungguh-sungguh supaya kita cepat bertemu. Istri kecilmu, Ching Ching. Siaw Kui ingat tiap kata yang ditulis Ching Ching. Ia sering datang ke gua itu diam-diam dan membaca surat dari gadis itu berkali-kali. Surat di dinding itu juga lah yang mengobarkan semangatnya untuk berlatih sungguh-sungguh. Karena bakatnya yang lumayan dan ketekunan serta semangatnya untuk segera pergi bertemu kembali, ia dapat menyelesaikan latihan dalam waktu singkat. Bu Beng Lo Jin bukannya tak mengerti. Ia tahu ada sesuatu yang mengobarkan semangat pemuda ini. Hanya saja orang tua itu salah menduga, menyangka dendam yang menjadikan Siaw Kui begitu bersemangat mempelajari ilmunya. Tak mengira sama sekali, justru kebalikannya yang telah terjadi. Akui, suhu bicara kau dengar tidak tanya Bu Beng Lo Jin membuyarkan pikiran muridnya. Eh, eee, dengar, suhu. Dengar apa? Huh, kau tentunya sedang memikirkan bocah siluman itu lagi. Ih, begini saja kau tak dapat melupakannya. Tak akan ku beritahukan jalan keluar dari sini, biar kau terkurung seumur hidup. Siaw Kui tersentak. Begitu tegakah gurunya? Hanya gara-gara soal itu ia mesti tinggal di bawah tanah seumur hidup? He he, Bu Beng Lo Jin senang melihat Siaw Kui kelebahkan. Kita lihat saja satu dua hari, kau bisa lupakan dia tidak, orang tua itu lantas pergi. Selama dua hari Siaw Kui siulian diawasi gurunya yang memaksa ia melupakan cing-cing. Tapi justru semakin dicoba semakin sulit lupa pada gadis itu. Sekarang tiap kali Siaw Kui memejamkan mata, terbayang wajah cing-cing makin lama makin jelas. Kadang tersenyum, melotot, meleletkan lidah, tertawa. Tapi di depan suhunya Siaw Kui berlagak berhasil. Bu Beng Lo Jin percaya pada sandiwara muridnya. Hari ketika ia bertanya, bagaimana? Iblis cilik itu masih menggentah yang imu. Tidak lagi, suhu. Sejak sama di T.E.K.O lakukan, T.E.K.O tak lagi ingin bertemu dengannya, Siaw Kui berbohong. Bagus. Kau sudah berhasil. Lalu, kalau kau sampai di luar nanti, apa yang akan kau lakukan? Nyaris saja Siaw Kui menjawab akan pergi mencari cing-cing. Untung ia cepat ingat dan mengatakan, T.E.K.O akan mencari pengalaman dan nama besar seperti suhu selalu ajarkan. Heeh, bagus-bagus. Itu baru muridku. Hayo bersiap, akan ku tunjukkan jalan keluar padamu. Siaw Kui bersiap apa? Ia tak punya apa-apa untuk dibawa. Bu Beng Lo Jin menyadari hal itu. Ia jadi malu sendiri. Ah, makin tua makin pikunt aku. Sini, sini. Aku punya sesuatu untukmu. Laki-laki tua itu merogoh ke dalam sebuah rongga dan menarik sesuatu keluar. Ini, aku punya sedikit bekal untukmu. Kau gunakanlah. Siaw Kui menerima pemberian gurunya, sebuah kantung uang dari kain warna biru. Biarpun warnanya sudah pudar, Siaw Kui masih ingat bahwa itu adalah bahan pakaian cing-cing. Itu peninggalan dari dunia luar waktu aku minggat ke sini, kata Bu Beng Lo Jin berdusta. Siaw Kui pura-pura tak tahu. Ia lekas berlutut menghormat pada gurunya. Terima kasih, suhu, atas semua budimu. T.E. Kau sungguh tak tahu dengan apa mesti membalas. Ih, aku tak minta balas budi, tapi, dengan melupakan si iblis cilik itu pun cukuplah. Sudah, hayo bangun. Kau mesti berangkan sekarang sebelum aku tak rela melepasmu pergi. Hayo ikut. Bu Beng Lo Jin membawa muridnya ke sebuah gua buntu. Mula-mulai Siaw Kui bingung. Di sini mana ada jalan keluar. Tapi, saat gurunya menunjuk ke atas. Baru ia lihat jalan itu. Jalan yang sama yang pernah dilewat cing-cing dulu. Akui, aku masih ada satu nasihat buatmu. Nanti kau jangan pakai nama Siaw Kui lagi. Kau bisa ditertawakan gadis-gadis nanti. Pakailah nama yang bagus. Seperti, eh. Weng Li Hei. Ya, nama itu pun baik. Wang artinya raja, sedangkan Li Hei ya tak ada artinya, tapi sama bunyi dengan Li Hai, hebat. Jadi artinya. Kira-kira raja hebat. Yah, begitulah kau akan jadi orang hebat nanti. T.E. Kau akan suka sekali memakai nama itu. Terima kasih, Suhu. Eh, ya, masih ada lagi. Dalam Kengow ada dua golongan hitam dan putih. Kau tahu itu bukan? Keduanya ada baik dan buruknya. Mau masuk golongan mana, itu terserah padamu. Tapi ada baiknya kau cari pengalaman dan nama besar dalam golongan putih lebih dulu. Kalau bosan, mudah saja membelot ke golongan hitam. Tapi, kalau kau pilih golongan hitam, akan sulit bagimu masuk ke golongan putih. Hati-hatilah menentukan. Tapi, apapun yang kau pilih, gurumu ini akan mendukungmu sepenuhnya. Sesudah pamitan, Siao Kui yang sudah mengganti namanya menjadi Wang Li Hei melompat ke lubang di dinding yang setinggi dua kali badannya. Cuma kegelapan yang ada di sana. Akui, jaga dirimu baik-baik Bu Beng Lojin berseru. Suhu, jaga dirimu juga, sahut Wang Li Hei. Ia lantasi merangkak menyusuri. Lorong gelpa yang lembab dan pengap. Lorong yang panjang itu akhirnya berakhir juga. Li Hei menyembulkan kepala keluar dan ternyata ia berada di balik sebuah batu besar. Li Hei mengejap-ngejapkan matanya karena silau. Hari sudah agak sore, tapi matahari masih bersinar. Begitu trik dirasakan oleh pemuda itu. Tak heran, selama ini ia tinggal di gua dingin yang gelap. Di sana tak ada cahaya matahari kecuali di gua belakang di air terjun. Itu pun tak terlalu jelas karena tertutup tirai air yang deras. Li Hei butuh waktu agak lama untuk membiasakan diri. Pelan-pelan pandangannya makin jelas. Ia dapat melihat lagi semua yang sudah lebih dua tahun ditinggalnya. Rumput dan daun hijau, langit yang biru, bunga. Beraneka warna, awan-awan putih. Semua tampak lebih indah daripada yang pernah ia lihat dulu. Sesudah puas memandang sekelilingnya, Li Hei melanjutkan langkah. Mula-mula jalan yang dilewatinya sangat sepi. Kemudian ia lewati jalan besar di mana banyak orang pulang pergi. Dan semua orang itu tampak memperhatikan dia dengan heran, takut, sekaligus ingin tahu. Lama-lama Li Hei jadi risih sendiri. Ia memperhatikan badannya sendiri. Ah, pantas orang-orang itu memandang dia dengan tatapan aneh. Dan dananya memang tidak karu-karuhan. Bajunya compang-camping kekecilan. Huah, bahkan pengemis yang paling miskin pun tak akan mau memakai pakaian seperti dia. Li Hei kaget sendiri waktu melihat kulitnya. Kulitnya menjadi putih bersih seperti mayat. Ia tak tahu bagaimana tampangnya sekarang. Belum lagi rambutnya awut-awutan bikin takut orang yang lewat. Tapi, di mana ia bisa berkaca? Pemuda itu lewat di sebuah pasar. Orang-orang yang berpapasan dengannya cepat mepet ke tembok. Li Hei tidak peduli, terus saja menghampiri seorang penjual alat dandan buat perempuan. Wanita-wanita yang ada di sana menjerit dan terbiri-biri waktu ia mendekat. Bahkan ada yang sampai pingsan segala. Penjualnya pun tak kalah takut. Ia diam saja waktu Li Hei menyambar sebuah kaca. Li Hei nyaris menjerit waktu melihat tampangnya sendiri. Wajahnya kurus pucat, matanya melotot, bibirnya merah. Hihihi. Mana bisa ia keluyuran dengan tampang begini? Salah-salah dianggap setan gentayangan nanti. Pemuda itu kemudian pergi begitu saja setelah mengembalikan cermin yang dipegang. Sekarang ia mesti menari penginapan dulu sebelum hari menjadi gelap. Dipilihnya sebuah penginapan yang juga merupakan rumah makan. Ia memasang kamar di sana. Tergopoh-gopoh seorang pelayan mengantar ke kamarnya. Pelayan itu juga buru-buru ingin pergi. Eh, tunggu, kata Li Hei. Ini ada uang. Kau belilah pakaian untukku. Belikan juga sisir dan sepatu. Ya, tuan, pelayan itu cepat-cepat pergi. Tak lama kemudian ia kembali dengan barang-barang yang dipesan Li Hei dan cepat-cepat kabur. Ia tak mau. Berlama-lama dekat orang yang mengerikan itu. Esok harinya, waktu Li Hei keluar dari kamar, si pemilik penginapan bengong memandangnya. Rupanya ia tak mengenali pemuda itu, yang kini sudah berdan dan rapi bagai seorang kongko. Wen Li Hei memang tampak jauh berbeda sekarang. Wajahnya yang temapan terlihat jelas biarpun masih angka pucat kulitnya. Ciyang kui, aku mau bayar sewa kamar untuk semalam, kamar yang mana tanya orang tua itu bingung. Yang kupakai semalam. Biarpun agak lupa, tapi pengurus itu menerima uang yang diberikan oleh Li Hei. Rejeki tak boleh ditolak, begitu pikirnya. Kali ini tak ada orang yang takut lagi pada pemuda itu seperti kemarin. Beberapa gadis bahkan melirik dan melempar senyum malu-malu padanya. Diam-diam uang Li Hei bangga pada diri sendiri. Rupanya dalam dandanan seperti kongkyou, iya. Kelihatan gagah di mata para gadis. Kalau saja cincin melihat. Sambil memikirkan gadis itu, Wong Li Hei berjalan menurutkan langkah kakinya. Tak sadar ia berjalan terus sampai keluar dari kota. Tak terus dan terus sampai matahari hampir bersembunyi lagi di balik bumi. Li Hei cepat mencari tempat untuk beristirahat. Tak jauh dari sana ternyata ada sebuah bio yang runtuh. Separuh. Ia dapat tinggal di sana malam ini. Begitu masuk ke dalam, Li Hei teringat lagi pada cincin. Dulu, lebih dua tahun lalu, saat mereka mengembara bersama, sering sekali mereka berteduh di kuil-kuil terpencil macam ini. Lalu mereka akan menyalakan api, dan membakar binatang yang diburu cincin di siang hari, dan mereka makan bersama. Cincin selalu memberinya bagian lebih banyak. Gadis itu tahu, perutnya lebih besar dan mesti diisi penuh. Kalau sudah makan, biasanya mereka lantas membaringkan diri di lantai, kemudian tidur sampai pagi. Tapi semua cuma masa lalu. Sekarang ia sendirian. Tak ada cincin yang menemani, yang suka mengomeli dan menjailinya kadang-kadang. Tak ada gadis yang dapat ia goda. Ia sendirian. Sambil menghela nafas, Li Hei duduk bersandar. Tak ada gunanya mengingat masa lalu terlalu lama. Lebih baik berbuat. Begitu kata cincin selalu. Jadi, lebih baik sekarang ia tidur dan besok pagi mencari sahabat kecilnya itu. Li Hei sudah terlena beberapa saat sampai kemudian ia mendengar suara-suara orang di luar beliau. Tadinya ia hendak berlagak tak peduli. Tapi, waktu mendengar benakan-benakan, tiba-tiba ia tak enak hati dan cepat sembunyi di balik dirai sambil mengintai. Tiga orang berbaju hitam masuk ke dalam bimau sambil mendorong seorang yang dari perawakannya adalah seorang gadis. Tapi, bio itu gelap hingga Li Hei tak dapat memastikan. Dasar gadis lamban, sama tak becus seperti ayahnya. Cuma merepotkan orang saja, gerutu yang seorang. Siau te-e, sekarang ia memang merepotkan. Tapi, segera sesudah ayahnya kita bunuh, kita boleh hidup tenang. Tiba-tiba saja si gadis sesenggukan suaranya agak terpendam tangannya yang menutupi mulut, tapi tetap saja kedengaran jelas. Diam, berisik bentak yang tadi dipanggil si Yau Pei. Bukannya berhenti, si gadis malah menangis lebih keras. Toloh, si orang yang dari tadi mengomel mengangkat tangan dan menggampar pipi gadis itu. Weng Li Hei yang bersembunyi merasa kasihan, tapi ia belum tahu persoalan, menganggap lebih baik tidak menampakkan diri. Siau te-e, jangan terlalu kasar, tegus seseorang yang belum bersuara. Kalau dia sampai mati, kita tak akan dapat memaksa Toan Bun bertemu ketua. Hah, sial memang si Toan Bun. Sungguh Tolol ia berani menentang ketua hingga kini merepotkan kita harus menculik anak gadisnya segala. Tahu-tahu, entah kenapa, gadis itu merasakan ada orang lain di dekat tempat itu. Ia tak menyianyikan kesempatan, langsung saja berteriak, Tolong! Tentu saja tiga penawannya kaget bukan buatan. Apalagi si Yau Tei yang paling beringas. Langsung saja ia melompat menjambak rambut hitam gadis itu sembari. Menampari mulutnya, hingga si gadis malang menjerit kesakitan. Weng Li Hei tak tahan lagi. Ia melompat keluar dari tempatnya bersembunyi. Sungguh memalukan, tiga orang tua bangka mengganggu seorang gadis kecil tak berdanya serunya. Tiga kepala menoleh serentak. Siapa kau? Mau apa kau di sini? Mestinya aku yang tanya, Sahut Li Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Bocah busuk, kau pikir kau siapa? Berani menanyai kami. Kalau ku bilang kakekmu, kau mau percaya? Jahanam, kau belum pernah makan golok. Ya orang yang dipanggil si Yau Tei merangsek maju sambil layunkan golok. Kalau sudah, mana bisa aku berdiri di sini? Enak saja. Wang Li Hei menyahut sambil menghindari serangan. Ia angat tangannya mencengkeram pangkal lengan penyerangnya. Sekali sentak, golok si Yau Tei rontok ke tanah. Bersamaan gemerincing golok di lantai dua buah pedang meluncur ke arah Wang Li Hei. Pemuda itu bertindak menghindar dengan berjungkir balik ke belakang. Namun, kedua pedang itu sudah bererak lagi sebelum ia sempat berdiri tegak. Wang Li Hei cepat menunduk sambil melipat sebelah kaki sementara kaki yang lain berputar menyapu kuda-kuda lawan. Dua penyerangnya langsung tersungkur. Tua bangka tak berguna. Kalau kalian masih ingin hidup, cepat minggat dari sini. Tiga orang itu tak lagi buang waktu menghadapi pemuda tampan berwajah mayat di hadapan mereka. Buru-buru ketiganya kabur tak pedulikan tawanan mereka lagi. Wang Li Hei menghampiri gadis yang masih terikat dan belum perhenti mengangis. Diputuskannya semua tali yang melilit. Baru saat itu ia tahu, si gadis memakai cadar menutupi muka. Jangan takut, mereka semua sudah pergi. Aku juga bukan orang jahat yang berniat tak baik padamu, kata Li Hei. Terima kasih, Ing Kong, telah menyelamatkan saya, kata si gadis di antara isak tangisnya. Sudahlah, jangan kebanyakan basa-basi. Lebih baik tidur saja. Sekarang sudah larut, Li Hei langsung membaringkan diri. Begitupun dengan gadis yang ia tolong. Hanya saja gadis itu menjauh ke sudut ruangan. Barangkali takut digegit malam-malam. Li Hei mendengus. Masa bodoh. Ia sudah kapek, betul-betul butuh istirahat. Peduli segala macam. Pagi harinya, waktu bangun, Li Hei mendapati gadis yang kemarin ditolongnya sedang duduk memperhatikan dia dari tempat agak jauh. Ketika kepergok, paras gadis itu berubah merah dan ia menunduk malu. Li Hei berlagak tidak tahu dan mendekatinya. Kau Nio, pagi benar kau bangun. Apakah mau pergi mana berani aku pergi tanpa pamit padamu, Ing Kong? Ing Kong, Ing Kong. Umurku belum lagi sembilan belas, mana pantas dipanggil Ing Kong. Gadis itu mengangkat mukanya memandang Wang Li Hei. Pemuda itu tersenyum padanya. Dan biarpun Li Hei tak dapat melihat wajah dibalik cadar itu, ya. Yakin gadis itu tersenyum juga. Hanya saja ada yang mengganggu Li Hei dalam pandangan sekilas itu. Metu itu, metu yang hitam bulat itu mengingatkannya pada metu cincing. Bedanya di metu gadis nakal itu terbayang kejeriaan, tawa, canda, rasa gembira, sedangkan dalam metu gadis ini yang terlihat adalah kesedihan yang suram, menimbulkan rasa kasihan yang melihatnya. Sio Chia, dari sini, kemana kau mau pergi Li Hei mencoba mengusir banyangan cincing dari kepalanya? Pulang, Tia pasti sudah menunggu aku. Aku tak mau ia khawatirkan aku. Rumahmu jauh. Barangkali aku semestinya mengenantarmu kalau-kalau tiga bandit tua kemarin belum kapok mengganggumu. Terlihat betapa gadis itu menghela nafas lega. Ia tak akan berani pulang sendirian. Ia belum pernah keluar rumah. Apalagi berjalan seorang diri. Betapa mengerikan. Tapi di samping pemuda ini, ia merasa aman. Bukankah penolongnya ini orang hebat? Semalam saja tiga penculiknya dirobohkan sekali geberat. Aku tinggal di Pat Kualim. Dahili Hei berkerut mendengar nama yang tidak biasa itu. Dimanakah adanya tempat itu, Kounio? Barangkali ada dua hari perjalanan dari sini ke sebelah barat. Baguslah. Kita berangkat saja sekarang. Tapi sebelumnya maaf kalau terlalu lancang. Bolehkah aku tahu dulu namamu? Aku si Toan bernama Kyo, Toan Kyo, aku Si Wang, namaku Li Hei. Sesudah saling memperkenalkan diri, keduanya lantas berangkat. Tepat seperti yang dikatakan Toan Kau, dua hari kemudian mereka menemukan hutan yang dituju. Li Hei ingin menyelonong masuk begitu saja, tapi T. Toan Kou yang sudah tahu jalan menjaga. Ia mengajak pemuda itu mengitar lewat jalan lain. Hutan ini diatur seperti pad kuatin. Cuma ada dua pintu menuju ke dalam. Jalan lain penuh dengan bihok. Kalaupun lepas dari jebakan itu, tak akan dapat sampai ke tujuan. Cuma putar-putar saja di tempat semula. Li Hei mengikuti gadis itu yang menunjukkan jalan. Tak lama kemudian mereka sampai di tengah hutan. Tapi, di bagian tengah itu justru tak banyak pepohonan. Teng ketemu cuma sebuah bangunan bercat hijau dari lantai sampai ke atapnya. Dilihat-lihat, bentuknya bukanlah segi empat, tapi segi delapan juga. Ini rumahku. Marilah masuk. Ku perkenalkan pada Tia. Begitu masuk, mereka bertemu beberapa orang yang menyambut Toan Kou dengan gembira, namun langsung menghadang Li Hei. Eh, para siok-siok, janganlah salah paham. Ini adalah wongkongku penolongku, cegah Toan Kou ketakutan. Kalau begitu, maafkanlah kami, ingkong, orang-orang yang menghadang itu serentak berlutut. Li Hei jadi repot menyuruh mereka berdiri. Haduh, haduh. Janganlah demikian sungkan. Aku tak terbiasa dengan segala basa-basi begini. Hayo, bangunlah, Li Hei bernapas lega setelah semua orang itu bangkit. Ah, ia sudah lama terpisah dari dunia luar hingga penghormatan orang lain benar-benar membuatnya risih. Cong syok-syok, dimanakah Tia-tia? Ia ada di kamar baka. Akau, kau temui lah lekas. Ia sudah menguatiri keadaanmu. Toan Kou segera berlari ke dalam sementara Li Hei diantar ke ruang tamu. Ia dijamu sebaik-baiknya sampai pemuda itu salah tingkah sendiri. Kemudian datanglah seorang berumur tahun 1950-an masuk ke ruangan itu bersama aku. Ingkong, maafkanlah saya terlambat menyambut sehingga Ingkong lama menunggu. Eh, tidak kok, sungguh tidak lama kata Li Hei gugup sambil menjura. Ingkong sudah menolong anak saya. Sungguh saya berterima kasih. Jangan sungkan. Menolong sesama bukankah sudah kewajiban tiap orang. Dan kalau TKA keberatan, harap jangan panggil Ingkong. Saya sungguh tak pentas menerima penghormatan itu. Chuan sudah menolong anak saya. Kalau bukan Ingkong, apalagi saya harus memanggil? Namaku Wang Li Hei. Panggil saja Ah Hei. Jawab pemuda itu gelagapan. Ah Hei ayah aku yang bernama Toan Bun itu terkejut. Pemuda dihadapannya ini sungguh lugu. Rupanya TKA kenal basa-basi meskipun sikapnya boleh dibilang sopan. Padahal dari apa yang diceritakan anaknya, Toan Bun tahu ini bukanlah pemuda sembarangan. Untungnya Toan Bun mengerti apa yang dirasakan Li Hei ini. Baiklah, aku panggil kau Ah Hei. Asalkankah Sudi menyapaku dengan Syok-Syok dan anakku dengan Moai-Moai, apakah keberatan? Wang Li Hei menghela nafas lega. Ia tadi sungguh bingung ma panggil apa pada tuan rumah ini. Sekarang diberi jalan keluar, tentu saja girang bukan buatan. Tidak, tentu aku tidak keberatan. Begini. Eh, Hei Jie. Kami sangat berterima kasih atas pertolonganmu. Dan kami bukanlah orang yang tak tahu diri. Hei Jie, kalau ada sesuatu yang kau inginkan, katakanlah saja. Jangan begitu, Syok-Syok, aku menolong tanpa mengharpakan balas jasa dari siapapun. Baiklah, tapi kami tak akan merasa tenang sebelum melakukan sesuatu untukmu. Begini saja. Biarlah kami menjamu engka selama beberapa hari. Wang Li Hei tidak melihat adanya kerugian dari dua belah pihak, karenanya ia setuju saja tinggal di sana. Paling cuma beberapa hari. Toan Bun dari mula sudah tertarik pada pemuda yang polos itu. Ia bertekad menahannya sementar. Kalau tak mau diberi imbalan, biarlah ia mengajarkan sesuatu pada pemuda itu. Barangkali ia akan mengajarkan kebiasaan di kalangan Kang Ou yang kelak akan berguna bagi pemuda itu. Sudah sebulan Wang Li Hei berdiam di tempat itu, tapi belum juga ia mengenali keseluruhan bangunan besar yang diketahuinya bernama Pat Kua Kiong itu. Untungnya Toan Kou selalu mengantar kemanapun ia pergi. Kalau tidak, barangkali ia sudah tersesat belasan kali. Diam-diam Toan Bun sering memperhatikan anaknya yang sedang bersama Li Hei. Kasihan aku. Biar umurnya sudah 16 tahun, belum sekalipun ia bergaul dengan teman sebaya. Sekarang, setelah pemuda Si Wong itu datang, aku kelihatan. Begitu gembira. Tidak lagi terlalu pendiam seperti dulu. Dan hal lain yang membuat Toan Bun suka pada Li Hei adalah bahwa pemuda itu tidak mau menanyakan hal-hal yang bukan urusannya. Ia tak menanyakan kenapa aku diculik. Tak juga bertanya kenapa gadis itu mengenakan cadar terus-terusan, biarpun Toan Bun tahu. Sebenarnya Li Hei sungguh penasaran. Ada seseorang mengajari, jangan suka tanya-tanya hal yang bukan urusanmu, kata Li Hei waktu ditanya. Jawabannya malah membuat Toan Bun tak enak hati hingga tanpa diminta. Toan Bun menceritakan segala sesuatunya kecuali perihalan anaknya yang bercadar. Dari ceritanya Li Hei tahu bahwa ibu aku meninggal sejak gadis itu masih berumur 2 tahun. Ia juga tahu bahwa aku tak punya teman bermain. Dan bagaimana sampai aku diculik, Toan Bun menyalahkan dirinya sendiri. Setengah tahun yang lalu ia adalah anggota sebuah perkumpulan. Ia adalah seorang dari tiga orang kepercayaan ketua si Hang Pei, yang termasuk dari partai besar Pet Hang Pang. Tiga orang kepercayaan itu bergelar si Yang, si Leong, dan si Ho adalah Toan Bun sendiri. Suatu ketika, ketua partai mereka sakit. Berat. Terjadi perpecahan di antara tiga pegawainya. Masing-masing ingin merebut. Jabatan ketua. P partai mereka menjadi kacau dan bertempur antara anggota sendiri. Toan Bun akhirnya mengundurkan diri. Tapi sebelum ia keluar dari perkumpulan itu, ketuanya menyerahkan sebuah kitab mengenali sebuah ilmu, yaitu si Hang Kiam Sud. Ia diminta menyerahkan kitab itu kepada ketua baru yang ditunjuk sendiri oleh pimpinan Pet Hang Pang dan diminta tidak menyerahkannya kepada si Yang maupun si Leong, tak peduli siapapun yang menang nantinya. Toan Bun sendiri diminta bersumpah tidak mempelajari isi kitab itu. Sebagai imbalan. Atas kesanggupannya, ketua memberitahukan rahasia pahat kuatin kepadanya supaya dapat terlindung dari gangguan anggota si Hang Pang yang lain. Toan Bun mengubah sebuah hutan menurut barisan ini. Kemudian dia didengarnya si Leong telah membunuh si Eng. Namun, sebagai ketua yang seharus lebih dulu mempelajari si Hang Kiam Sud dan rahasia pahat kuatin. Oleh sebab itulah Toan Bun dikejar-kejar sampai kini. Ia juga dituduh menyembunyikan pusaka si Hang Su Kiam, padahal sesungguhnya ia tak tahu mengenai pedang pusaka angin barat tersebut. Selama ini ketua yang baru tak dapat mengusiku karena tak tahu rahasia. Pat kuatin yang diatur mengelilingi tempat ini, kata Toan Bun. Tapi, waktu itu aku main terlalu jauh keluar hutan, sehingga tertangkap pegawai. Si Hang Pei yang selalu berjaga di sana. Untung kau cepat menolong anakku. Kalau tidak, entah apa yang terjadi nanti. Siok-siok, jangan sebut-sebut lagi hal itu. Aku jadi tak enak hati. Sebenarnya aku menemui siok-siok bukan untuk bertanya soal hal itu. Aku ingin berpamitan meneruskan perjalananku. Ah, kenapa terburu-buru? Apakah kau tak berhutah tinggal di sini, atau adakah perlakuan kami menyakiti hatimu? Bukan, tidak begitu. Aku sebenarnya sedang mencari seorang kawan. Perjalananku sudah tertunda sebulan. Tentu saja hatiku tak tenang biarpun syok-syok dan... Moai-moai berlaku sangat baik padaku. Toan Bun terdiam. Sebenarnya ia tidak rela melepaskan pemuda ini. Kalau kau memang ada urusan, aku tak boleh melarang. Biarlah ku suruh orang menyiapkan bekalmu besok. Hi, jangan menolak. Ini adalah hal-hal terakhir yang dapat ku lakukan untukmu. Kalau begitu, siok-siok, saya pamit dulu hendak menemui Moai-moai untuk memberitahukan hal ini. Toan Bun mengangguk. Hahaha, kasihan ankanya. Gadis itu pasti kehilangan. Kemannya yang pertama, seorang pemuda, yang mengenalkannya kepada dunia yang ceria, dunia orang muda. Hai ko, mestikah kau pergi begitu cepat tanya Toan ko dengan tatapannya yang kecewa. Ya, aku masih mencari temanku, apakah dia, temanmu itu, seorang gadis? Lihei mengangguk. Gadis yang sering ku ceritakan padamu, ingat Toan ko menunduk. Sekilas Lihei melihat air bening di sudut metu gadis itu. Jangan sedih. Aku. Nanti masih bisa ke sini untuk menemuimu. Akan ku ajak juga dia supaya berkenalan denganmu. Hei ko, bolehkah ku tahu namanya? Sekarang belum. Tapi nanti aku akan bertemu dengannya. Kau boleh tanyakan sendiri. Toan ko tidak bilang apa-apa, tapi hari itu ia tak mau jauh dari Lihei. Sedikitpun. Esoknya, Lihei diantar keluar hutan oleh Toan Bun dan Toan Chu sendiri. Pemuda itu memaawa bekal pemberian majikan tempat itu. Sampai di luar hutan, Yaris tak tega Lihei meninggalkan Toan ko yang menangis terus. Tapi ia menguatkan hati untuk berpamit. Siok siok, Moai Moai, terima kasih atas kebaikan kalian selama ini. Sayang, aku mesti pergi. Kalian jaga dirilah baik-baik. Hei Jiye, kau pun baik-baiklah di perjalanan. Sesudah berpamitan sekali lagi pada ayah beranak itu, Wang Lihei meninggalkan tempat tersebut dengan kepala tegak, tanpa menoleh lagi. Cing-Cing menghentakan kakinya dengan kesal. Lagi-lagi Cia Wufi, Suhengnya, mengganggu. Dan celakanya hari itu, entah kenapa, ia merasa kesal tanpa sebab. Jelas saja, Wufi salah seikit saja ia demprat. Wufi mengejar Cing-Cing yang masuk ke kamar. Dipanggil-panggilnya gadis itu, namun tak ada jawaban. Ciaw Sumoai, buka pintunya, aku mau bicara. Cing-Cing masih tak mau menjawab. Baiklah, aku mau minta maaf, tapi padamu, bukan sama pintu. Tidak lucu sahut Cing-Cing dari dalam. Cing-Cing, buka dong. Kalau tidak, aku dobrak. Coba saja. Kau akan menyesal kalau berani-berani masuk. Cing-Cing menyambar pociteh, siap untuk melemparnya ke arah pintu. Begitu pintu terbuka, pociteh itu pun melayang. Tapi orang yang baru masuk itu sigap menanggapi dengan tenaga dalam, mendorong tempat air itu mendarat di meja tanpa setitik pun isinya tumpah. Suhu Cing-Cing berseru kaget waktu lihat siapa yang datang. Di belakang suhunya, Wufi cekikikan. Cing-Cing menjebi ke arah pemuda itu. Apalagi kali ini tegur gurunya. Suheng mengganggu ku terus, aku jadi kesal, Cing-Cing mengadu. Biasanya kalau digoda, kau balas mengganggu. Hari ini saja mendadak marah-marah, serga Wufi membela diri. Afai, kau keluarlah. Aku mau bicara pada sumo aimu, yaa, suhu. Omelis saja supaya. Afai. Wufi terbirit-birit keluar. Cing-Cing, ada tugas untukmu. Di selatan kabarnya ada gerombolan rampok yang tidak segan-segan membunuh orang. Kau tanganilah mereka. Cing-Cing tidak heran menerima soal begini. Ia sudah biasa ikut Suheng atau Sucienya membasmi penjahat. Tapi dengan siapa? Toa Suheng, Sam Suheng, dan Siye Suciye sedang pergi. T.E. Kau tak mau kalau mesti bersama girl Suheng, kau berani berangkat sendiri? Sendiri? Boleh mati gadis itu berbinar. Asal kau bisa jaga kelakuanmu, asyik. Kapan T.E. kau mesti berangkat besok? Sekarang kau bersiaplah. Begitu suhunya keluar, Cing-Cing langsung berberes. Wufi yang datang mengganggu cuma di getoknya saja pakai kepalan tangannya yang kecil. Curang, semua dikasih tugas. Aku tidak, gerutu Wufi sambil mengusap-usap kepalanya. Salah sendiri malas berlatih. Sekarang kepandaianku sudah melebihimu, tahu, biarpun demikian, mana bisa begini caranya. Aku mau bilang Suhu supaya mengizinkanku pergi denganmu. Moga-moga tidak diizinkan Cing-Cing berseru pada Wufi yang melesat keluar. Suhu, betulkah Cing-Cing akan pergi sendirian membahas mirampok di selatan? Tanya Wufi. Melihat gurunya mengangguk, ia jadi uring-uringan. Cing-Cing boleh pergi, aku bagaimana? Kau tinggal. Ilmumu mesti diperbaiki. Tapi aku tak ada teman berlatih. Suheng dan Suciye pergi. Dan Cing-Cing, justru Cing-Cingku suruh juga supaya tidak mengganggumu berlatih. Kalian kalau disuruh latihan bersama main-main melulu kerjanya. Lagi pula ilmu. Sumuaimu kini ada setingkat di atasmu. Kau tidak malu tapi Suhu. Afai, jangan bertingkah seperti anak kecil. Makin hari kelakuanmu makin mirip sumuaimu. Sebelumnya kau tak pernah rawal begini. Barangkali ketularan, gumam Wufi, tapi ia tak berani lagi nganggu gurunya. Liwe iming menggelengkan kepala. Punya satu saja murid seperti Cing-Cing sudah bikin pusing. Sekarang Wufi ikut-ikutan. Kedua anak itu sungguh membuat repot. Tapi, justru keduanya juga yang membuat peksan bukoan riang suasananya. Tidak kaku dan menakutkan seperti saat Cing-Cing belum datang. Hah, entah dia harus berbuat bagaimana pada kedua anak itu. Malam sebelum Cing-Cing pergi, Liwe iming menemuinya di ruang latihan. Wufi, yang kini mesti berlatih terus-terusan, juga ada di sana. Cing-Cing, besok kau pergi. Ini tugas pertamamu. Seperti kebiasaan, malam ini kau boleh pilih senjata yang kau sukai. Liwe iming menunjuk enam buah kotak yang ada di sana. Begitu melihat, Cing-Cing sudah tahu, pedang yang mengisi kotak-kotak itu. Cuma satu yang tak bisa ia terka, sebuah kotak yang panjangnya cuma setengah kotak pedang biasa, tapi lebarnya justru tiga kali toak kotak yang lain. Cing-Cing membuka tutup kotak itu. Di dalamnya adalah sebuah pedang dengan sarung putih mengkilat. Pedang itu begitu tipisnya hingga dapat dipertemukan ujung dengan ujung. Gagangnya berlapis emas di ujung, lainnya putih, sama dengan sarungnya. Sekilas terlihat seperti sabuk biasa. Justru itu keistimewaannya, musuh jadi tak tahu kalau ia bersenjata. Lagi pula mudah membawanya, tak usah repot ditenteng kemana-mana. Aku mau yang ini saja, suhu, kata Cing-Cing. Gurunya mengangguk. Dari mula orang tawa itu sudah menduga mana yang akan diambil muridnya. Kau cobalah, kemudian Li Wei Ming membantu memakaikan pedang itu di pinggang Cing-Cing, sekalian menunjukkan Kero membuka dan menggunakannya. Tapi, begitu tangan Li Wei Ming melepasnya, pedang yang seperti sabuk itu lolos ke bawah melewati pinggang Cing-Cing. Mufei yang tadinya memandangi dengan iri, kini tertawa terbahak-bahak, sampai keluar air matanya, sampai sakit perutnya. Ia bergulingan di lantai. Melihat muka Cing-Cing, ia bertambah geli. Hahaha, pedang itu tak cocok untukmu. Pinggangmu terlalu kecil. Pantasnya buat aku saja, Mufei mengejek. Cing-Cing cemberut. Ia suka sekali pada pedang itu. Tak rela kalau sampai tidak memperolehnya. Jangan khawatir, kata suhunya yang tahu isi hati gadis itu. Pedang ini bisa dikecilkan sesuai ukuran pinggangmu. Cing-Cing senang pedang itu boleh ia miliki. Mufei mencibir iri. Cing-Cing membalas. Suhu mereka cuma geleng-gelengkan kepala melihat kelakuan dua. Muridnya. Mereka memang paling sering bertengkar. Kerap kali sama-sama bikin nulah, tapi keduanya paling akrab dari semua. Esoknya pagi-pagi sekali Cing-Cing berangkat. Mufei tak mau mengantarnya. Cing-Cing tak peduli. Paling juga nanti waktu ia pulang, Mufei sudah kembali seperti semula, malah kanget padanya. Begitu yang terjadi pada waktu-waktu lalu. Perjalanan ke selatan makan waktu beberapa hari. Tapi, hal itu tak membuat Cing-Cing lelah. Sejak kecil ia terbiasa bekelanan. Sudah jadi murid. Pesan bukaan juga sering diajak berjalan jauh. Gadis itu malah mengenagap perjalan kali ini sebagai acara liburan keluar kota. Sesudah sampai ke daerah selatan, gadis itu menjadi waspada. Ini tugasnya yang pertama, ia tak boleh gagal. Bahkan, kalau bisa diselesaikannya secepat mungkin. Untungnya ia tak perlu diselesaikannya secepat mungkin. Untungnya ia tak perlu mencari gerombolan rampok itu. Mereka sendiri yang datang mencegatnya di jalan. Cing-Cing tak menyangka bakal bertemu yang dicari di jalan yang lumayan ramainya. Tak cuma seorang pedagang yang lewat di sana, tapi juga dua-tiga orang saudagar kaya. Namun, rupanya rampok-rampok itu termasuk orang nekat. Merampok belasan orang, di tengah hari pula. Kalau mau selamat, serahkan barang kalian sekarang juga, kata seorang yang rupanya adalah pimpinan ke semua rampok itu. Anak buahnya yang puluhan orang mengepung tempat itu. Yang coba-coba lari langsung dibunuh di tempat. Begitu pula yang mencoba melawan. Yang menyerah diperlakukan kasar dan dilucuti pakaiannya. Cing-Cing yang mengawasi dari jauh mengurutkan kening mengingat-ingat. Rasa-rasanya ia pernah ketemu kepala bandit itu, tapi entah di mana. Ia mendekat supaya lebih jelas melihat. Tapi, baru maju beberapa tindak, belasan orang mengepungnya dengan senjata di tangan masing-masing. Hei, lihat ada gadis jalan sendirian. Hei, gadis manis, bolahkah aku menemanimu? Jangan sama dia, sama aku saja. Aku lebih muda dan ganteng. Perampok-perampok tak tahu adat itu menggoda, membuat Cing-Cing gotal menghajar mereka. Tapi, ia tak mau menyerang duluan. Dibiarkannya saja semua mengoceh sembarangan. Hei, ada apa si pimpinan rampok yang melihat anak buahnya berkerumun, maju mendekat. Ketika melihat Cing-Cing, ia tersentak kaget. Gadis itu sendiri tak kalah terkejut. Keduanya saling memandang sesaat. Cing-Cing lebih dulu tersadar dan langsung menyapa. Sobat lama, setahun tak berjumpa, kau sudah lupa padaku ejeknya. Si pemimpin rampok yang tak lain adalah Kim Tutai Ong menggeram marah. Kau, bocah busuk, dendamku padamu akan terlunasi hari ini. Eh, apakah tidak salah? Jangan-jangan malahkah sendiri yang musnah. Sudah lupa waktu dihajar Suhengku, kau bersumpah mau hidup baik-baik. Suhengmu metu Kim Tutai Ong jelalatan mencari sosok pemuda yang pernah menalahkannya dulu. Suhengku tidak iktu. Tapi kau jangan keburu senang. Aku ini lebih kejam darinya, tahu. Kim Tutai Ong tampak lega mendengar kata-kata Cing-Cing. Ia memandang rendah gadis di hadapannya ini. Segala macam anak kecil macamu, sekali gebrak gampang dibuat menangis. Enak saja. Kau pikir gampang bikin aku nangis? Hati-hati, malah kau yang memohon ampun padaku nanti, Cing-Cing menyiagakan kuda-kuda. Gayanya boleh juga, kata seorang perampok. Masih kalah dengan Tai Ong, sahut yang lain. Hi, penjahat bulukan, ayo serang aku seru Cing-Cing. Bocah bau, karena kau masih anak-anak, biarlah kau menyerang duluan. Asal kau jangan menyesal nanti, Cing-Cing mencabut pedangnya dan langsung menyerang Kim Tutai Ong. Mulanya Poi mimpin rampok itu menganggap penteng serangan-serangan Cing-Cing. Tapi, makin lama pedang gadis itu mengincar nyawanya. Ia tak mungkin cuma menghindar saja. Kim Tutai Ong kini balas menyerang. Ini yang kutunggu, kenapa tidak dari tadi sambut Cing-Cing sembari menangkis dan menyerang balik. Selagi bergerak, mulutnya tak henti mengoceh. Kau ini tak tahu diri. Sudah diampuni sekali, masih buat kesalahan yang sama. Hah, sial kau ketemu aku. Kali ini aku tak akan mengampunimu. Gadis itu menyerang gencar. Tak lama kemudian, ia sudah ada di atas angin. Kim Tutai Ong menangkis serabutan. Tahu tak dapat mengalahkan lawannya, ia memakai jalan lain. Serang perintahnya kepada anak buahnya. Puluhan orang maju bebareng menyerang Cing-Cing. Gadis itu melotot diserang orang begitu banyak. Tapi, ia tak gentar sama sekali. Disambutinya pengeroyok itu. Akan tetapi, dengan ilmunya yang sekarang, ia tak sanggup menghadapai orang sebegitu banyaknya. Ia pun tak sudi menyerah. Dicarinya jalan lain. Bagaimana Aklau keluar dari kepungan dan membunuh Kim Tutai Ong lebih dulu? Dengan matanya Cing-Cing mencari-cari kemana Jahanam itu. Apakah sudah kabur? Tahan seru gadis itu tiba-tiba. Mendengar suara berwi bawah yang disertai. Kahi Kang, penyerangnya berhenti mendadak. Kalian goblok maki Cing-Cing. Tahu tidak, berhadapan dengan aku berarti cari mati. Tapi aku orang baik, tak mau membunuh sembarangan. Aku cuma mau memberi pelajaran pada pemimpin kalian. Tapi mana dia sekarang? Karena ketakutan, ia suruh kalian maju dan menyelamatkan diri sendiri. Apa begitu? Orang tak bernyali macamnya, mana pantas jadi pemimpin? Kalian jangan mau diperalat lagi. Para rampok yang pada dasarnya mudah dipengaruhi itu jadi bimbang. Mereka mengakui kebenaran kata-kata Cing-Cing. Benar juga, kata seorang yang paling berani. Selama ini kita capek, Tai Ong tinggal terima hasil. Itu kan tidak adil. Ya, dan kalau menghadapi pengawal istana, Tai Ong selalu lari duluan. Abangku mati karenanya, timpal yang lain. Betul kan kataku, Cing-Cing memanasi. Orang seperti itu pantasnya dia hajar saja. Mana dia, kita hajar ramai-ramai. Cing-Cing dan rampok-rampok itu segera mencari. Itu dia di sana seseorang menunjukim, Tui Tai Ong yang berlari di kejauhan. Ya, itu dia. Kejaar Cing-Cing mengomando. Puluhan rampok itu menuruti perintahnya, Ikut di belakang gadis yang sudah lebih dulu bertindak. Cing-Cing tersenyum. Mulanya musuh, sekarang malah ia yang pimpin rampok-rampok itu. Wah, kalau begini terus, tiap hari diberi tugas pun, Ia tak akan menolak. Kumpulan rampok itu mengejar bekas pemimpin mereka, Kim Tui Tai Ong. Yang dikejar berlari terbirit-birit melihat bekas bawahannya takluk di bawah perintah. Cing-Cing dan malahan ikut mengejar dia. Sebenarnya rampok yang puluhan jumlahnya itu tak mungkin mengejar Kim Tui Tai Ong. Yang tidak jelek ilmu larinya. Sayang, bandit itu memilih jalan yang salah. Ia menuju ke pinggir jurang. Tentu saja ia tak bisa terus berlari. Jurang di depan, orang-orang yang marah di belakang. Mana yang paling mendingan? Ak akhirnya Kim Tui Tai Ong putuskan memilih yang terakhir. Ia menunggu di pinggiran jurang itu sambil berlutut. Begitu pengejarnya tiba, ia langsung memohon ampun. Ampuni aku, Siao Tui, To'ako, lepaskanlah jiwaku kali ini. Anakku banyak, makan apa mereka kalau aku mati. Biarlah aku copot jabatan ketua dan turun ke tingkat yang rendah. Tolong ampuni aku. Orang yang macam begini kalian jadikan pemimpin. Haduh, bisa ditertawakan orang, kata Cing-Cing melecehkan. Rupanya bedabah ini berhasil tipu kalian. Wah, seumur hidup kalian menanggung malu. Muka rampok-rampok itu jadi merah termakan ocahan Cing-Cing. Hah, benar. Kalau demikian, hajar saja dia supaya kelak kita tak ditertawakan anak cucu kita karena tak becus memilih pimpinan. Pendapat ini langsung disetujui yang lain. Mereka langsung menghajar. Kim Tui Tai Ong ramai-ramai. Cing-Cing membiarkan saja orang-orang itu menangani urusannya. Ia tinggal menunggu hasil. Gadis itu duduk santai di tanah sambil sesekali meringis mendengar teriakan-teriakan kesakitan. Ketika sudah cukup lama, tahu-tahu suara teriakan orang yang makin lama makin pelan itu berhenti sama sekali. Tahan seru Cing-Cing lagi-lagi dengan kerahkan KHI Kang. Ia menyeruak kerumunan orang untuk melihat keadaan Kim Tui Tai Ong. Dan ia langsung membuang muka melihat apa yang menimpa bandit itu. Wajah Kim Tui Tai Ong sudah tak berbentuk lagi. Dari anak mana mencucurkan darah. Begitupun badannya. Dilihat dari caranya terbering, Cing-Cing dapat patiskan tulang orang itu remuk semua. Dihajar puluhan orang tanpa dapat melawan, siapa yang tahan. Huh, rupanya ia sudah mampus, dengus gadis itu. Hei, kalian kuburkanlah mayatnya. Buat apa repot, lempar saja ke jurang, usul seseorang. Terserah mau kalian saja, Cing-Cing memberi jalan kepada dua orang berbadan besar yang mengangkat Kim Tui Tai Ong dan melemparnya ke jurang menganga. Ia sudah mati. Sekarang apa tanya rampok-rampok itu? Apa lagi? Cari harta yang ia rampas, kita bagi sama rata, kata Cing-Cing. Setuju sambut yang lain. Beramai-ramai mereka pulang ke markas mereka. Cing-Cing sempat kaget waktu ditunjukkan gudang harta para rampok itu. Hampir sekamar penuh. Harta sebegitu banyak tak akan habis dimakan tujuh turunan. Sayangnya, Kim Tui Tai Ong orang yang serakah dan nasibnya jelek hingga mesti bertemu Cing-Cing berkali-kali sampai tiba ajalnya. Li Hiap, sapa seorang perampok? Bagaimana pembagiannya ada berapa orang di sini? 120 orang. Dengan ku jadi 121. Hi, ayo ngantri. Kita bagi-bagi rejeki seru Cing-Cing. Membagi harta sebanyak itu ternyata makan waktu hampir tiga hari. Cing-Cing sudah kapek, tapi ia berusaha membagi seadil-adilnya. Untung juga tak ada yang tak puas dengan bagiannya masing-masing, yang memang sudah cukup banyak. Kau wei semua sudah dapat bagian bukan? Nah, aku ada satu permintaan. Dengan uang ini kalian buka usaha dan hidup secara baik-baik. Jangan rampok lagi. Kalau ketangkap prajurit kerajaan, bisa berabit tahu. Nah, maukah kalian bersumpah tak akan merampok lagi? Orang yang sudah pegang uang sebegitu banyak, tentu saja mau menuruti. Mereka sama-sama berjanji dan bersumpah tak akan merampok lagi. Bagus, sekarang kita pesta saja. Hayo, mana, keluarkan araknya ajak Cing-Cing yang segera disambut gembira. Sebenarnya ajakan Cing-Cing mengandung maksud lain. Ditunggunya sampai semua orang tidur karena mabuk. Ia sendiri dari mula memang tak pernah minum. Benar-benar hingga masih segar bugar pada waktu yang lain roboh satu-satu. Ia mencabut belatinya dan mendekati rampok-rampok itu satu-satu. Pada masing-masing ia membuat tanda dengan belatinya. Sebuah titik didahi, di antara kedua alis. Lalu luka kecil itu dibubui semacam obat yang membuat luka cepat sembuh, tapi meninggalkan bekas seumur hidup. Lain hari kalau ia ketemu perampok yang punya tanda didahi, ia tak akan sungkan membunuhnya. Menandai 120 orang bukan pekerjaan yang ngenting. Cing-Cing merasa tangannya pegal-pegal, tapi tugasnya belum beres. Ia menyambar harta bagiannya dan membawanya ke belakang markas tempat wanita dan anak-anak tinggal. Dicarinya keluarga yang sedang bersedih. Pasti tak lain adalah anak bini Kim Tu Tai Ong. Didekatinya keluarga itu, tujuh orang wanita sedang sesenggukan. Didekat mereka kira-kira ada selusin bocah dan dua bayi yang menangis tak kalah keras. Cing-Cing menggelengkan kepala. Buset Kim Tu Tai Ong. Baru tahun lalu mengaku istrinya ada tiga orang. Sekarang sudah tujuh. Bukan main. PSS-ST Cing-Cing berbisik lirih, mengejutkan wanita-wanita itu. Kalian ini apakah keluarga Kim Tu Tai PNG 8 kepala serentak mengangguk? Nih, ada warisan dari suami kalian. Bagailah yang adil. Sekarang kita mesti cepat keluar. Dari sinis ebelum mereka yang di luar terbangun. Delapan wanita itu, begitu tahu apa isi bungkusan yang diberikan Cing-Cing, langsung percaya pada gadis itu dan menurut tanpa banyak ngoceh lagi. Cing-Cing mengajak mereka pergi diam-diam lewat pintu belakang. Sebenarnya mudah saja mereka minggat kalau tak ada selusin bocah yang rawal. Belum lagi bayi yang menangis terus. Hampir saja Cing-Cing hilang sabar. Untung saja anak-anak itu langsung mengkam waktu ia membujuk. SST, jangan banyak ribut. Nanti ketahuan. Kita sedang main petak umpet dengan paman-paman yang ada di dalam. Jangan sampai mereka temukan kalian. Sesudah berkata begitu, bocah-bocah tersebut jadi tidak terlalu rawal lagi biarpun masih ada yang cekikikan dan berbisik-bisik satu sama lain. Bukan main lega hati Cing-Cing waktu mereka sudah keluar dari markas dan berjalan agak jauh sampai seorang bocah kecil menarik-narik bajunya. Cie-Cie, aku sudah lelah. Apakah kita masih mesti ngumpet? Cing-Cing menoleh ke salah seorang istri Kim Tu Tai Ong yang tampak lebih bijaksana dari yang lain. Apakah sudah aman tanyanya? Belum. Sebelum sampai ke desa, mereka akan dapat mengejar, berapa jauh desa itu hari sini? Tak terlalu jauh, jawab istri Kim Tu Tai Ong itu. Cing-Cing berjongkok di dekat anak kecil yang menyapanya. Siaw Pe, kalau tak mau ketahuan para siok-siok, kita mesti berjalan sedikit lagi. Aku tak kuat, keluh bocah itu. Kalau begitu biar Cie-Cie yang gendong, apiau, jangan rewel tegur ibu anak itu. Biarlah, kata Cing-Cing. Kita mesti cepat, Cing-Cing menggendong anak itu sampai ke desa terdekat. Hah, kalian aman sekarang? Aku sudah tak ada. Urusan lagi. Selamat tinggal. Siawoli Hiap, terima kasih atas bantuanmu. Tapi sebelum pergi, boleh aku tahu namamu dan asalmu. Aku silib bernama Mei-Cing, murid ke enam Pek San Bu Kuan. Aku akan ingat baik-baik untuk kelak membalas budi. Kalau tidak kehidupan sekarang, barangkali di kehidupan selanjutnya. Setelah menjura sekali lagi, Cing-Cing tinggalkan tempat itu secepatnya kembali ke Pek San Bu Kuan lewat jalan lain. Ia enggan bertemu lagi dengan anak buah Kim Tu Tai Ong. Gadis itu hampir memasuki sebuah kota ketika ia lewat di sebuah jalan kecil yang sepi. Ia berpapasan dengan seorang tua yang membawa bawah tali dan berjalan sambil sesenggukan. Merasa curiga dengan kelakuan orang itu, Cing-Cing. Diam-diam membuntuti dan sembunyi sambil mengintai waktu orang itu berhenti di bawah sebatang pohon. Orang itu membawa talinya membanjat pohon, lantas pada sebatang cabang yang kuat ia menalikan telainya dan ambil membuat jerat. Setelah mengalungkan jerat itu ke lehernya, ia menarik nafas dan melompat ke bawah. Tapi entah bagaimana, tapi yang ia ikatkan ke cabang terlepas. Orang itu terbanting ke tanah. Tidak sampai patah tulang, memang, tapi sakitnya lumayan juga. Orang tua itu memanjat lagi dan menalikan lagi talinya. Sekarang ia menalikan sekuat mungkin. Tapi waktu ia melompat, lagi-lagi talinya terlepas. Sampai tiga kali kejadian itu terulang. Yang terakhir, si orang tua sempat merasakan jeratan tali di leher yang membuatnya sesak nafas sebelum talinya copot lagi. Huh, rupanya Giam Loong pun tak sudah menjemputku, menyangka dewa-dewa yang menggagalkan usahanya, si orang tua menjurak langit. Oh, dewa, harap tidak halangi usahaku untuk mati. Biarlah aku rela jadi setan gentayangan, asal tak usah lagi tanggung derita hidup di dunia. Mana bisa begitu tahu-tahu terdengar suara dari atas dan kemudian sebuah bayangan turun ke tanah. Si orang tua mendungat. Melihat gadis manis cengar-cengir memandangnya, ia menyangka ini bida dari ia yang dikirim dari langit. Lantas saja laki-laki tua itu. Soja tiga kali. Sian Li, aku orang tak berverguna yang tak pantas hidup di dunia. Harap kau mau luluskan permintaan. Cabutlah nyawaku segera. Tak mungkin, sahut gadis itu yang tak lain adalah cincing. Pertama, aku bukan Sian Li. Kedua, suhu melarang aku sembarangan cabut nyawa orang tak bersalah. Eh, lopek, kenapakah kau mau cabut jiwa sendiri? Orang lain kepingin hidup, kau malah kepingin mati, jadi setan gentayangan segala. Dipikirnya jadi setan itu apakah enak? Sengsara, tahu tidak? Daripada hidup tak berguna, menderita pula, sahut orang tua itu sedih. Hidup sengsara, mati pun susah. Mendingan hidup saja, kata cincing enteng. Eh, lopek, kenapakah kau kepingin bunuh diri? Coba ceritakan, barangkali aku dapat bantu pecahkan persoalanmu. Sulit, sulit, kata orang tua itu. Setelah dipaksa-paksa, mau juga ia bercerita. Orang itu bernama Ciu Bun, seorang petani. Ia diuk bersama seorang istri dan tiga orang anak. Anaknya yang pertama sudah menjanda karena ditinggal mati suaminya. Ia membapa dua anak yang masih kecil kembali pada orang tuanya. Anaknya yang kedua bernama Ciu Hon, satu-satunya putra. Ciu Hon sudah punya istri dan bernama lima orang. Istrinya yang bernama Liu Xie adalah seorang yang cerwet dan serakah. Pendek kata, Ciu Bun kurang menyukai menantunya ini. Anaknya yang terkecil, Ciu Chie, umurnya belum lagi 18. Sebagai seorang gadis, wajahnya boleh dibilang cantik dibanding gadis-gadis kampung sebayanya. Pada awalnya, petani si Ciu itu, meskipun dengan sederhana, masih dapat hidupi keluarganya, sampai suatu ketika nyonya Ciu tua jatuh sakit. Sakit yang cukup susah disembuhkan. Untuk tutupi biaya pengobatan istrinya, Ciu Bun merelakan sepetak tanahnya untuk dijual. Namun, pengorbanannya sia-sia. Teka lama kemudian, istrinya meninggal dunia. Belum cukup penderitaan orang tua itu, anaknya yang sulung jatuh sakit pula. Kali ini Ciu Bun tak dapat menjual sawah yang sisa sepetak karena ditentang oleh Ciu Hon dan istrinya, dengan alasan dari sawah itulah mereka dapat bertahan hidup. Terpaksalah Ciu Bun dan Ciu Chie menjual barang berharga yang ada pada mereka. Belum lagi anaknya sembuh, dua cucunya ikut sakit pula. Kini mereka tak punya barang apapun lagi. Semua yang kiranya laku sudah habis dijual. Dalam penderitaan, anak Ciu Bon yang sulung meninggal, disusul kedua cucunya. Kini yang dapat diandalkan cuma sawah yang tinggal sepetak. Sayangnya, musim kering berlangsung terlalu lama. Panenan tahun itu gagal. Sawah pun tinggal berupa sepetak tanah yang retak-retak kurang air. Saking kecewa, Ciu Bun jatuh sakit pula. Selagi ia terbaring tak berdaya, Liu Xie pergi kepada Wanwan GWA, orang yang paling kaya di kota itu. Istri Ciu Hon itu meminjam uang kepada Wanwan GWA dengan adik iparnya sebagai jaminan. Bukan main marah Ciu Bun ketika mengetahui hal itu. Ia memaki-maki menantunya, sementara Ciu Hon yang tunduk pada istri. Tak bisa berkata apapun. Ciu Cie cepat melerai pertengkaran mereka dengan menyatakan tak keberatan dijadikan jaminan. Dengan uang pinjaman, Tia dan Koko dapat usahakan sawah kita. Sesudah panen, bukankah kalian dapat menebusku di rumah keluarga Wanwan GWA, kata gadis itu. Biarpun dengan hati sedih, Ciu Bun tak bisa apa-apa ketika angkanya diboyong oleh Wanwan GWA, rentenir yang terkenal kejam dan matuk keranjang. Sungguhpun hati Ciu Bun tak pernah tenang. Musim hujan tiba, Ciu Bun mengerjakan sawahnya dengan giat, dibantu Ciu Hon yang ikut membanting tulang, seolah dengan demikian ia ingin menebus perlakuan. Istrinya yang kurang baik kepada ayah dan adiknya. Batas waktu penebusan semakin dekat. Tapi bersemaan dengan itu, padi di sepetak sawah keluarga Ciu juga mulai menguning, siap untuk dibanen. Ciu Bun senang. Tak lama lagi ia akan bertemu kembali dengan anak bungsunya, Ciu Cie. Namun suatu hari, ketika ayah bernak Ciu pergi ke sawah untuk panen, mereka mendapati sawah mereka sudah dirusak orang. Bulir padi yang penuh berisi tak ada lagi. Yang tinggal cuma batangnya saja. Ciu Bun sampai jatuh berduduk melihat semua itu. Siapa, siapa yang tega, cuma itu yang sanggup keluar deir mulutnya. Ciu Hon saking kecewa susah payahnya musnah begitu saja, mengamuk sendirian. Kadang menangis, kadang berteriak, kadang menyumpah-nyumpah. Petani-petani lain menjadi kasihan dan mendekati ayah beranak ini. Ah Hon, sudahlah. Akanku bunuh yang melakukan ini siapa yang tega tanda tanya Ciu Bun meratap. Di kota ini, siapa dapat lakukan tindakan kejah demikian selain Ciu Peh Peh. Adakah kau menggadaikan anak gadismu kepada Wan Wan GW etanya seorang tetangga? Kenapa kau bertanya begitu tegur tetangga yang lain? Soalnya kejadian ini persis sama yang dialami Kuan Lopek, dua tahun lalu. Waktu itu ia terpaksa gadaikan anak gadisnya. Waktu sawahnya mulai menampakkan hasil, ada orang yang merusak hingga anaknya tak tertebus lagi. Jadi ini pekerjaan hartawan busuk itu Ciu Hon berteriak marah. Biar ku bunuh dia tak dapat dicegah lagi, ia berlari ke rumah Wan Wan GW e. Hei, Wan GW e busuk, cepat kau lepaskan adikku. Cepat, kalau tidak kuadukan kepat di Koan eh, petani busuk, mau apa kau? Aku mau jemput kembali adikku, Aciye. Mana boleh. Lunasi dulu hutangmu pada majikanku. Terjadi perang mulut antara Ciu Hon dan pegawai Wan Wan GW e. Saat itu Liusye datang menyusul suaminya. Suamiku, jangan bikin malu, mari pulang saja, bujuknya. Mana boleh, adikku belum dikembalikan. Benar, kita harus dapatkan Aciye kembali, timpal Ciu Bun. Mana kau tahu, Aciye sekarang sudah dapat baju-baju bagus dan makan kenyang. Mana sudi ia kembali jadi anakmu, hardik Liusye kepada merut tanya. Kau jangan kurang ajar baru kali itu Ciu Hon berani membentak istrinya. Si istri tak terima. Kini terjadi adu mulut antara tiga orang, Ciu Hon, Liusye, dan pegawai Wan Wan GW e. Sampai petugas keamanan menggiring mereka ke pengadilan. Ada apa tanya Tikaan kepada mereka? Berebutan ketiganya menjelaskan duduk perkara. Belum lagi beres bicara, datanglah Wan Wan GW e. Tikaan itu menyambutnya dengan hormat. Setelah kasak kusuk sebentar, tiba-tiba saja Tikaan itu menjadi berseri dan tanpa tanya-tanya ia langsung bereskan persoalan. Orang si Ciu, kau ada bukti peminjamannya? Ciu Bun cepat keluarkan selembar surat gadai. Tikaan itu membacanya sekilas. Dalam surat ini kau telah jual anakmu segera seratus lima puluh ta'al kepada Wan Wan GW e. Mau apa lagi? Bau Hong, aku cuma terima seratus ta'ek, bantah Liusye. Kau Ciu Bon menuding istrinya. Perempuan laknat. Berani kau jual adikku kalau tidak begitu, anak-anakmu akan mati kelaparan, dumu. Kau perempuan hina, kenapa tidak kau gadaikan saja dirimu sendiri? Jangan ribut Tikaan kota itu membentak. Ciu Hon, kau terbukti memfitnah. Orang. Pengawal, kurung dia. Dan kepada Ciu Bun dan Nyonya Ciu, beri hukum cambuk masing-masing sepuluh kali Tikaan yang sudah kena sogok itu. Raiol. Menghamburkan hukuman. Matanya melirik kepada Wan Wang Wei yang mengangguk-angguk puas. Pulang ke rumah, Liusye masih mengomel menyalahkan suaminya yang keburu napsu. Diam bentak Ciu Bon yang sudah pusing. Semua salahmu juga, menjual ipar sendiri. Kalau tidak begitu, apakah kita bisa hidup sampai hari ini? Dasar orang tua tak tahu diri, tak tahu terima kasih. Kau pikir nasi yang kau makan turun sendiri dari langit? Semua itu mesti pakai duit, tahu. Orang jompo tak berguna. Kalau tak suka, kau boleh pergi sana Liusye mengomeli mertuanya. Sakit hati oleh Caci Maki menantunya dan karena sedih kehilangan naatnya, Ciu Bun nekat bunuh diri. Wah, sungguh keji menantumu. Tega-teganya ia menjual ipar sendiri. Wan Wan GWA pun sudah keterlaluan pula. Lopek, coba tunjukkan tempat Wan Wan GWA itu. Aku jamin, nanti sore kau akan kumpul lagi dengan dua anakmu. Setengah percaya, Ciu Bun mengantar Cing-Cing ke rumah gadai milik Wan Wan GWA. Hi, kakek tua, kau kan yang kemarin cari gara-gara? Kemarin kau gadaikan anakmu, sekarang apa yang mau kau gadai? Tanya pegawai parobaya di sana. Kepalamu tahu-tahu Cing-Cing melompat ke dekat pegawai itu sambil mengancam dengan pedangnya. Kau kan jago taksir barang. Kemarin Ciu Kounio kau hargai seratus ta'al. Nah, kepalamu adakah sepuluh ta'al harganya? Si pegawai itu langsung gemetaran. Kunisnya yang sudah abu-abu bergerak-gerak lucu. Jaris Cing-Cing ketawa. Tapi saat ini ia harus pasang tampang galak. Ampun, Li Hiap. Kek, kakek kepala SS saya tidak dijuje jual. Manusia saja bisa digadai. Kenapa cuma sepotong kepala kok tidak bisa? Ampun, Li Hiap, pegawai itu meratap. Di sini banyak barang berharga. Li Hiap boleh ambil seberapa suka, tapi jangan kepala saya. Aku juga tak butuh kepalamu, asal kau beritahu di mana Wanwan GWS simpan Ciu Kounio. Di, di rumahnya, jawab pegawai itu ketakutan. Kunisnya bergerak-gerak lagi. Tau-tau Cing-Cing mendapat akal bagus. Baiklah, kau boleh senang aku tak lagi butuh kepalamu. Tapi sebagai ganti, aku minta kumis dan rambutmu, dengan pedangnya, Cing-Cing membabat kumis dan rambut orang itu. Setelah menotok pegawai itu, Cing-Cing dan Ciu Bun pergi ke rumah Wanwan GWS. Rumah itu bertembok tinggi dan pintunya dijaga ketat. Meskipun bukan halangan bagi Cing-Cing, tapi Ciu Bun jadi enggak masuk ke dalam. Ia memilih menunggu saja. Begitupun lebih baik bagi Cing-Cing. Ia tak perlu repot menjaga orang. Tua itu, Cing-Cing keluyuran sambil mengintip ke tiap kamar. Di salah satu kamar, dilihatnya seorang laki-laki berperut buncit sedang menghitung uang. Gadis itu berkesimpulan, inilah Wanwan GWS. Ia melompat masuk dan sebelum Wanwan GWS sempat berbuat apa-apa, sebilah pedang sudah menempel di leher laki-laki gendut. Itu. Jangan coba-coba teriak, atau kepalamu turun ke tanah ancam Cing-Cing. Ampun, ampun, jangan bunuh saya, ampun Wanwan GWS memohon. Jangan berisik. Kau punya senjata? Ada, pedang di samping tempat tidurku, ambil, lalu kau lawanlah aku. SS saya, saya tak berani, Lih Yap, hartawan Siwan itu menjatuhkan diri berlutut. Saya ada banyak uang. Lih Yap boleh ambil semua, tapi mohon ampuni jiwa saya. Ih, siapa butuh uangmu? Aku suruh kau melawan saya sungguh tak berani. Betul-betul tak berani. Sial, suhu larang aku bunuh orang yang tak mau melawan. Jadinya aku tak bisa bunuh orang tak berverguna ini, pikir Cing-Cing. Ya sudah, aku tak memaksa. Tapi, aku ada ingin bertanya. Betulkah kau membeli gadis si cu 100 tal dan membakar sawahnya? Tidak. Mau mungkir Cing-Cing tekan sedikit pedangnya menyentuh sedikit kulit Wan-Wan GWA hingga berdarah sedikit. Eh, ya betul. Apa saja dosamu? Coba aku kepingin tahu. Agak ragu-raguan Wan-Wan GWA pada mulanya. Tapi dengan gemetar, ia sebut juga dosa-dosa yang sudah ia buat. Satu, dua, tiga, dua puluh. Cing-Cing sudah bosan mendengarnya. Cukup, cukup. Dosamu itu sudah dapat jadi alasan untuk membunuhmu, tahu. Tapi, baiklah ku kembalikan jiwamu kali ini, gunakan kesempatan untuk tebus dosa. Bertobatlah. Kalau tidak, lebih baik tak ketemu aku lagi. Aku cuma mau kasih kesempatan satu kali dalam hidupmu. Terima kasih, Li Hiap yang luar budi, kata Wan-Wan GWA. Bolehkah saya tahu siapa kiranya Li Hiap yang murah hati? HMMH, kalau dulu-dulu kau ketemu aku, pasti aku mengaku sebagai. Set kau sian li atau bubeng biaya kuye. Tapi karena sekarang aku sudah jadi murid Suhau, aku mesti mengaku. Namaku Li Mei I Ching, murid keenam. Pesan bukan. Baiknya kau ingat, supaya kau tak lupa pada janjimu. Tapi aku bukan pengadu macamu. Aku akan bilang tia-tia aku tak mau jadi murid di sini. Ching-Cing mengikuti omongan dan lanfung kemarin harinya. Cih, tak tahu malu, ingkari ucapan sendiri. Gantian wajah lanfung yang merah. Ia sudah mau mendampra Ching-Cing waktu genderang berhenti dipukul dan seorang murid peksan bukaan mengumumkan, ujian pertama dimenangkan Tio Lanfung Tio Kou Niu. Pada saat bersamaan munculah Li We I Ming, Tabit Piu, dan Tio Chen Wu, yang rupanya memang sudah menunggu. Li Mei I Ching Li We I Ming memanggil. Apakah kau terima keputusan aku terima kalah, kata Ching-Cing. Tegas dengan suara jelas dan cukup keras. Diam-diam Li We I Ming bersimpati pada gadis ini. Orang yang mau terima kekalahan sedikitnya punya jiwa pendekar. Tio Chen Wu punya perasaan yang sama. Ia mengagumi saingan anaknya ini. Di sebelahnya Tabit Piu merasa bangga. Tio Lanfung boleh jadi memenangkan ujian, tapi dalam merebut simpati orang. Ching-Cing menang selangkah. Ujian yang lain nantinya gampang saja. Ujian kedua. Tau-tau muncul ratusan murid peksan bukaan mengelilingi tempat itu. Empat orang dari mereka menggotong dua galah yang panjang sekali. Galah-galah itu diberdirikan. Di sebelah atasnya terbentang kain putih bersih. Dua murid yang lain membawa tinta dan pit yang besar. Yuk lo dan Wu Fe I Maju. Ujian kedua adalah menguji ingatan dan ilmu dasar. Ini ada pit, tinta, dan kain. Tugas kalian adalah menuliskan sajak yang sudah. Dihafal di kain itu. Yang berhasil menyelesaikan akan jadi pemenang. Jadi yang menang adalah yang menyelesaikan. Ching-Cing menegaskan. Wu Fe I dan Yuk Lo bebareng memanggutkan kepala. Mereka menunggu sampai genderang dipukul tiga kali tanda ujian dimulai. Tio Lanfung yang sudah siap, mengerahkan ginkeng mencelat dan menulis di kain putih yang terpasang tinggi di ujung galah. Ia berhasil menulis satu kata waktu. Mesti turun ke bawah. Ching-Cing mundur-mundur dan memperhatikan agak jauhan. Murid peksan bukaan ramai menyoraki supaya ia mengalahkan Lanfung. Hi, garismu yang terakhir kurang panjang. Jelek tulisanmu jadinya, komentar gadis itu. Jangan cuma bicara. Coba perbaiki tantang Lanfung. Berlagak tolol, Ching-Cing memanjat galah dan dengan susah payah berhasil memanjangkan garis yang ditunjuk. Ia turun lewat jalan yang sama. Tio Lanfung tersenyum melecehkan. Kiranya anak centil ini belum punya ginkeng. Yang lumayan. Selesai istirahat Lanfung melompat lagi menuliskan kata lain. Ketika ia turun, lagi-lagi Ching-Cing mengkritik. Tuh, sekarang kau lupa kasih titik di pinggir, sana kau betulkan. Lagi-lagi Ching-Cing memanjat tiang. Kali ini sulit baginya mencapai tempat yang dimaksud. Tangannya harus diulur panjang-panjang. Ia sampai mencoretkan titik, tapi pegangannya mengendur dan badannya meluncur ke bawah. Semua orang yang melihat berseru kaget, tak terkecuali Tio Chen Wu dan Li Wei Ming. Guru besar pesan bukoan itu hendak menolong, tapi badan Ching-Cing lebih dulu menyentuh tanah. Li Wei Ming menangkap gerakan dan ginkeng yang menyebabkan Ching-Cing jatuhnya empuk dan tidak terlalu keras. Ia mengerutkan kening. Melihat ini, ia tahu ginkeng Ching-Cing bagus sekali, melebih dirinya. Berarti, barusan anak itu cuma pura-pura. Mengapa? Ching-Cing bangun, terpincang-pincang mendekati Lanfung yang tertawa-tawa melihatnya. Yu Klau dan Wu Fei buru-buru mendekat. Ching-Cing, apa-apa antanya Yu Klau berbisik. Tio Lanfung sudah menang selangkah. Masa mau kau biarkan ia menang sekali lagi? Kau sebenarnya mau tidak menjadi murid peksan bukoan? Sewu tamat. Tunggu saja. Pokoknya aku pasti menang, sambil memperhatikan Tio Lanfung yang sedang menulis, Ching-Cing mengomentari macam-macam. Kalau Lanfung berhenti, ia mengejek. Aoyo. Jangan loyo. Sekarang tulis kata sabar. Bisa. Tidak. Cerwet. Mending kalau bisa kerjakan sendiri. Selagi Tio Lanfung menulis, Ching-Cing mengaduk tinta dan menyiapkan kuasnya. Begitu Lanfung turun, ia memberikan kuasnya sehingga Lanfung tak bisa lama-lama istirahat. Tio Lanfung kecapakan. Napasnya mulai tidak teratir. Tapi, tinggal dua huruf. Lagi yang mesti ditulis dan ia akan mengalahkan Ching-Cing. Lanfung mengempos semangat dan mengumpulkan tenaga, menulis lagi satu kata. Sekarang tinggal satu huruf. Tersenyum senang Lanfung turun ke tanah. Belum sampai kakinya menyentuh tanah, sebuah bayangan berkelebat melampauinya. Ching-Cing memutuskan tali-tali yang mengikat kain ke galah di sebelah kiri. Digulungnya kain itu ke kanan sampai pada huruf yang baru ditulis. Sebelah kakinya bertumpu pada galah sementara tangannya cepat menulis satu huruf yang ketinggalan. Kain itu dibawanya turun dan diserahkan kepada Li Wey Ming. Gendrang dipukul. Ching-Cing memenangkan ujian kedua. Curang kata Lanfung menghentakan kaki, hampir menangis. Aku yang capek-capek menulis. Tulisanku kan lebih banyak. Eh, sewot. Tadi sudah disebutkan, yang menyelesaikan akan jadi pemenang. Nah, aku yang selesaikan. Jadi, aku yang menang. Puas? Hulan Fung mendengus kesal. Ujian yang ketiga, kalian harus mengambil pedang di kamar sembilan nyawa, bersama-sama mereka menuju gedung yang disebut kamar sembilan itu. Gedung itu dibangun di sisi lain pekesan. Yang kelihatan dari gedung itu cuma bagian depan. Bagian belakangnya menempel ke gunung. Pedang Yap Li Hoa ada di dalam. Yang berhasil membawanya keluar akan menjadi murid tingkat satu. Kalian hati-hatilah. Ujian yang sekarang ini bukan main-main. Lengah sedikit bisa celaka. Dalam ujian ini kalian harus waspada, tak boleh sembarangan. Sesudah mendengar segala wajangan Li Wee Ming, Ching Ching dan Tio Lanfung balapan ke dalam gedung. Dari luar gedung itu tampak tidak terlalu besar, tapi dalamnya luas sekali. Anehnya, tak ada perabotan di sana. Begitu masuk, mereka ketemu dua pintu batu. Mana kau pilih, tanya Ching Ching. Kanan atau kiri? Tio Lanfung bingung memilih. Ia melirik kepada Ching Ching. Gadis itu tampak tenang-tenang saja. Barangkali ia sudah tahu jalannya. Kau saja duluan pilih, katanya. Baik, aku pilih yang kiri. Ching Ching mendekati pintu yang ia sebut. Tidak Lanfung menghalangi. Aku mau yang kiri, katanya tegas. Kalau begitu aku ambil yang kanan, kata Ching Ching, menuju pintu yang dipilih dan masuk tanpa ragu lagi. Tio Lanfung bimbang. Ia curiga pada Ching Ching. Apakah ia sudah tahu jalan pikiran Lanfung barusan sehingga sengaja duluan pilih pintu kiri baru kemudian yang kanan? Lanfung mengerutkan kening. Ching Ching orang yang licik dan banyak akal. Jangan-jangan di balik pintu kiri ada banyak jebakan. Paling baik ia mengikuti. Ke pintu kanan saja membuntu tuwi gadis itu. Setidaknya kalau memang ada jebakan, Ching Ching akan kena duluan sehingga ia bisa waspada. Berpikir demikian, Lanfung segera mengikuti jejak Ching Ching ke pintu kiri. Di balik pintu batu, semuanya gelap sekali. Ching Ching tak berani buru-buru melangkahkan kaki. Ia berdiri diam dulu sambil mengejap-ngejapkan meta, membiasakan diri. Sesudah itu, baru ia jalan pelan-pelan. Belum sampai 20 langkah, ia mendengar suara orang di belakangnya. Ching Ching langsung mengenali Lanfung. Penakut gumamnya mengejek. Tapi ia pura-pura tidak tahu kalau Lanfung mengikuti. Ching Ching melihat cahaya di depan, di tempat yang menikung dipasangi obor, terus sampai ia mesti berhenti. Di depannya tak ada lagi tanah. Yang ada cuma semacam jurang. Lebarnya sekitar 10 tombak. Untuk sampai keseberang ada jembatan dari gelendong kayu yang lumayan kecilnya. Ching Ching melongo ke dalam jurang itu. Ia tak tahu berapa dalamnya. Yang kelihatan cuma hitung. Ching Ching menapakan kaki ke gelendong kayu. Ia tersenyum. Rintangan begini bukan apa-apa buatnya berjalan di atas tali ia sanggup. Masa cuma kayu segelendong saja yang jauh lebih besar tak bisa dilewatinya. Ia mendengar suara kaki Lanfung semakin dekat. Kepingin tahu, bisa tidak gadis itu melewati jembatan ini. Buru-buru ia menyeberang sampai ke tengah, dan berdiri menunggu. Ia ingin lihat rupa gadis itu saat melihat apa yang dihadapi. Lanfung yang mengikuti Ching Ching bengong melihat jurang dalam yang menganga di hadapannya. Seru ya, kata Ching Ching menyambut. Pakai beginian segala. Seperti tukang obat yang suka pamer kepandayan di pasar saja. Hi, ngapain bengong di situ? Hayo kemari. Ching Ching sengaja melompat dan berputar-putar di atas balok sambil sesekali jumpalitan. Lanfung memandanginya dengan iri. Ia menundukan muka. Terlihat olehnya bahwa balok itu terpanjang ke lubang di tebing jurang, tapi tidak terkubur erat. Barangkali kalau diputar. Lanfung tersenyum jahat menggerakkan tangan. Balok kayu diputarnya sedikit. Ching Ching yang tidak tahu jadi kaget sekali. Ia tergelincir dari balok yang diinjaknya, jatuh ke dalam jurang yang seperti mulut besar mau melahapnya. Awia berteriak kaget. Tangannya cepat menggapai, meraih balok kayu yang sudah terlewat di atas kepala. Dapat. Ching Ching cepat menarik badannya ke atas dan duduk di balok itu. Fiuh. Nyaris saja. Untung sedari anak-anak ia sudah dilatih melawan rasa takut hingga pikirannya jernih dan bisa bergerak cepat sekali. Kalau tidak, Ching Ching melongok ke jurang di bawahnya. Hiiwi. Ia cepat berdiri dan buru-buru menyeberang. Lici kau, Tio Lanfung umpatnya sesampai di seberang. Awas ku balas kau nanti. Lanfung menyesal. Ia sendiri belum sampai di seberang. Bagaimana kalau nanti Ching Ching melakukan hal yang sama padanya? Lama ia diam berpikir-pikir. Huuh, menunggui kau aku bisa ubanan. Duluan saja ah kata Ching Ching tak sabar. Ia berjalan agak jauh. Sampai di tempat yang agak gelap tak terkena cahaya obor, ia berhenti dan memperhatikan Lanfung. Ingin tahu, berani tidak gadis itu meniti balok kayu? Tio Lanfung tak lagi melihat Ching Ching. Gadis itu sudah berjalan duluan. Sekarang aman kalau dia mau menyeberang. Tapi, yang jadi masalah, bisa tidak ia berjalan di kayu yang cuma sebesar gitu? Tapi, melihat Ching Ching tadi kok sepertinya gampang sekali. Kalau gadis itu bisa, kenapa dia tidak? Lagi pula. Ginkangnya lumayan dan yang paling penting ia tak mau keduluan Ching Ching mengambil pedang Tio Li Hoa. Agak gemetar Tio Lanfung melangkah juga. Ternyata berjalan di atas balok ini tidak segampang yang dilihatnya. Apalagi melihat jurang tak berdasar di bawahnya, dan menjaga keseimbangan badan betul-betul sulit. Lanfung mencoba. Memusatkan pikiran. Ia tak boleh ngelantur macam-macam kalau mau selamat sampai di seberang. Ching Ching memperhatikan dari jauh. Dilihat badan Lanfung yang oleng ke kiri ke kanan. Tangannya yang terentang memperjelas gerakan gadis yang meniti jembatan itu. Dia tak berakalan lewat kata Ching Ching dalam hati. Kalau begitu caranya, sebentar lagi pasti terpeleset dan terbanting ke bawah. Tamat riwayatnya. Puas. Jahat sih. Tapi sedetik kemudian Ching Ching berubah pikiran. Saat itu Lanfung sudah. Benar-benar tak bisa bertahan. Badannya miring-miring. Kaki yang menapak di kayu tinggal sebelah. Ia jatuh. Lanfung menjerit menyadari kedua kakinya tidak menapak lagi. Ia memejamkan mata. Dan masih menjerit-jerit ketika sepasang tangan menangkap sebelah kakinya. Husah diam sebuah suara jernih membentak. Lanfung membuka mata. Ia melihat Ching Ching di bawahnya. Tidak. Di atasnya. Tapi, entahlah. Lanfung tak tahu lagi mana atas mana bawah. Ching Ching kerepotan menolong Lanfung yang menggantung terbalik. Apalagi Lanfung tak berbuat apa-apa untuk menolongi diri sendiri. Hi, usaha dong. Jangan mengandalkan aku. Hei, kau sudah mati belum? Kalau sudah, ku lepas saja kakimu, tak ada guna dipegang-pegang. Jangan dilepas Lanfung ketakutan. Ching Ching tersenyum. Tio Lanfung tidak semaput karena kaget. Bagus. Susah payah Ching Ching berhasil juga menarik kaki Lanfung hingga gadis itu berhasil. Duduk di bawah kayu. Sejajar dengan Ching Ching, tapi memunggungi gadis lincah itu. Ching Ching menepuk punggung Lanfung. Kau untung, aku tak jadi mati karena niat jahatmu tadi. Coba kalau tidak, pasti kita sudah sama-sama jadi mayat di dasar jurang, Ching Ching berdiri. Sudah ah, kau terlalu banyak menyita waktuku. Selebihnya, urus dirimu sendiri saja, ia melompat ke tepi. Hei Lanfung memanggil. Aku memang hutang nyawa padamu. Kali lain akanku bayar lunas. Tapi, kalau kau pikir aku lantas berhenti jadi sainganmu, kau keliru. Justru itu, sahut Ching Ching. Aku tolongi engkau karena tidak mau buru-buru memenangkan ujian. Pertandingan tanpa saingan itu tidak lucu. Jadi, kau tak perlu berterima kasih begitu kepadaku, sindirnya. Muka Lanfung memerah sampai ke telinga. Untung cahaya yang ada remang-remang dan ia memunggungi Ching Ching sehingga gadis itu tak mungkin melihat. Aku mau pergi, kata Ching Ching. Kalau kau mau tinggal di situ seharian, terserah. Kau tak mau bantu, aku juga tak meminta. Membantumu. Ah, nanti kau hutang budi padaku. Pertandingan jadi tidak seru. Baiknya memang tidak, bukan? Kau usahalah sendiri. Masa tidak sanggup saya tak akan lupa. Ya, dan jangan lupa juga kembalikan Chiu Kouniok, Fen Kouniok, dan entah siapa lagi yang kau sebut tadi. Ya, ya, sekarang juga saya akan lepaskan mereka. Ching Ching yakin Wan Wan Gwa akan menepati janjinya karena masih sayang nyawa. Ia pun tak menunggu lebih malam, segera pergi menemui Chiu Bun. Anakmu akan segera lepas. Kau tunggu di sini, aku ada urusan, kata Ching Ching. Ia lantas. Pergi. Waktu kembali, dilihatnya Chiu Bun sudah berdiri dengan seorang wanita muda. Ha, rupanya ini anakmu, ya. Benar, sahut Chiu Bun memandangnya heran. Loheng siapa? Masa sudah luk? Oh ya, aku sedang menyamar. Ching Ching mencopot kumis palsunya. Lihiyak barulah Chiu Bun mengenali. Aku menyamar untuk beri pelajaran pada mantumu. Eh, Chie Chie, tolong bantu pakaikan bedak ini. Ching Ching memang punya rencana. Ia mencari baju buat penyamaran dan bedak serta gincu untuk merias muka. Ia juga memakai kumis dan rambut palsu yang diambil dari pegawai Wan Wan Gwa. Tentu saja ia tak lupa juga membeli cermin. Chiu Chie membantunya merias muka. Sebentar saja sudah jadi. Melihat muka Ching Ching, lantas saja Chiu. Ayah beranak jadi ketawa. Tampang gadis itu jadi aneh sekarang. Mukanya sebelah putih karena beda, sebelah hitam oleh arang. Bibirnya merah bergincu. Janggut, kumis, alis, dan rambut palsunya juga dicat sebelah-sebelah. Kalian jangan ketawa. Ini buat menakuti orang, tahu. Maaf, Lihiyak, tapi aku tak tahan. Chiu Chie cekikikan. Sekarang tinggal tunggu gelap saja dan menjalankan rencanaku. Begitu hari larut, Ching Ching menuju rumah keluarga Chiu. Di sana tinggal Liu. Xia dan anak-anaknya karena Chiu Hon masih belum dilepaskan Tai Kuan. Pintu kayu yang tertutup bukan halangan buat masuk. Ginkangnya juga sebabkan ia dapat berjalan tanpa suara. Sampai di kamar, Liu Xie tidur, ia membangunkan perempuan. Itu, Liu Xie, panggilannya dengan suara diseram-seramkan. Bangun, waktumu sudah sampai. Liu Xie yang terbangun mendadak jadi kaget. Untung Ching Ching cepat totok urat gagunya jadi tak menjerit. Cepat juga dilepas lagi. Jangan banyak tingkah, kau harus ikut, kata Ching Ching. Kau siapa bisik Liu Xie? Aku malaikat yang diutus giam loong mengambil nyawamu. Mendengarnya, Liu Xie langsung jatuh terduduk. Jangan, tolonglah, jangan cabut nyawaku. Anakku banyak, kalau aku mati, siapa yang urus mereka? Dosamu banyak, tak bisa ada ampuni. Kau selalu berlaku jahat pada mertua dan iparmu. Saya janji tak akan begitu lagi, Liu Xie terisak-isak. Hah, baiklah. Tapi kalau kali lain kau berlaku buruk pada ipar dan mertuamu, aku akan datang lagi mencabut nyawamu. Sekarang keduanya ada di jalan. Kau jemputlah mereka. Terburu-buru Liu Xie menjalankan perintah malaikat itu. Tentu saja Chiu Bun dan Chiu Chie heran melihat perubahan begitu besar padanya. Tapi mereka tahu, ini tentu ulah pendekar wanita yang menolong mereka. Dari jauh Ching Ching mengawasi. Ia senang melihat muka girang dari Chiu Bun dan Chiu Chie. Apalagi ketika Chiu Hon datang berlari-lari. Rupanya Wan Wan GWA sudah mengurus supaya ia dilepaskan. Keluarga itu sudah berkumpul lagi sekarang. Waktunya bagi Ching Ching untuk pergi. Satu hari lagi Ching Ching sampai di Pek San Bu Kuan. Gadis itu tak mau terburu-buru. Ia ingin menikmati masa-masa di luar perguruan. Tapi, supaya tak ada yang mengenalinya sebagai Limei Ching, murid ke enam Pek San Bu Kuan, tentu saja ia harus mengubah rupa. Penyamaran sebagai seorang kongkou yang dipilihnya. Ia sedang beristirahat di cabang sebuah pohon yang tumbuh di simpangan sebuah jalan, waktu didengarnya ribut riut orang lewat. Empat orang laki-laki berhenti. Di bawah pohon yang ia tumpangi. Mereka sama sekali tak tahu ada seorang yang tepat di atas kepala mereka. Terus saja empat orang itu bercakap-cakap dengan suara keras. Sebentar lagi gadis itu lewat kemari. Kita akan dapat minta obat buat saudara kita dan sekalian membalas dendam. Ya, gadis itu akan pergi ke Bukit Tengkorak mencari Yok Ong Fo'a, jadi ia pasti lewat sini. Mendengar nama kongkongnya disebut, Ching Ching langsung pasang kuping. Siapa mencari kongkongnya? Dan siapa bilang kongkongnya ada di Bukit Tengkorak? Ia tahu betul, Tok Ong Fo'a alias Tabib Yuk tinggal di kaki Pek San. Raja obat itu bahkan ia kunjungi hampir tiap hari. Tak berapa lama datang seorang gadis menenteng pedang datang ke sana. Empat orang tadi langsung memegatnya. Iblis busuk, salah seorang langsung memaki, cepat kau keluarkan pemunah racun untuk saudara kami yang kau lukai kemarin. Saudara kalian yang mana tanya gadis itu tak mengerti. Kau memang pikun atau memang lupa pada saudara kami yang kau racuni di hutan bambu kemarin? Yang itu? Huh, buat apa aku tolongi berandal macam dia? Biar saja dia mati sengsara kena racunku. Kau rupanya perlu dihajar dulu. Baiklah, aku akan paksa kaserahkan pemunah racun itu. Suka atau tidak suka, empat laki-laki itu langsung menyerang si gadis. Sekali melihat orang bergerak, Cing-Cing sudah tahu kemampuan orang. Ia tahu empat pengeroyok itu masih rendah ilmunya, dan gadis yang diserang paling cuma setingkat di atas mereka. Kalau satu lawan satu, gadis itu bisa jadi akan menang, tapi dikeroyok empat. Sebenarnya Cing-Cing tak mau ikut campur, tapi gadis ini katanya mencari tabibduk. Entah ada urusan apa, ia ingin tahu. Kalau gadis ini mati, ia juga akan penasaran. Mendapat pikiran meikian, Cing-Cing mau juga turun tangan. Ia membantu tepat saat si gadis mulai terdesak. Cih, tak tahu malu, empat orang keroyok seorang gadis, katanya sembari pukul ke kanan-kiri. Empat pengeroyok itu undur beberapa langkah. Kau pemuda usil, ikut campur urusan orang. Minta digebuki juga ya? Boleh coba kalau bisa ejek Cing-Cing dengan suara agak diberat-beratkan. Tentu saja. Mana ada pemuda yang suaranya seperti anak-anak. Ia terpaksa mengubah suara sedikit. Ia terpaksa mengubah suara agak diberatakan. kami berikan bahan-kari. Kami akan helpah suara agak. Menurut ini adalah siapa jika dan tangan ahi. Terima kasih.